Semoga Allah berikan perkembangan yang baik di Majelis Ilmu kita malam hari ini. Kita santai saja, teman-teman. Aku ingin tahu, di sini juga sudah banyak muka-muka yang sudah pernah ikut kelasnya Makmuri. Boleh dong ketik di chat siapa yang sudah pernah live Zoom bareng aku, ataupun yang belum pernah, ataupun sudah pernah simak rekaman-rekamannya karena sering ketinggalan. Coba boleh ketik sudah ataupun belum. Saya ini baru tadi siang, Mbak Intan. Kak Salwa, hari ini tuh aku Zoom-nya, ini Zoom yang keempat aku hari ini. Wow, luar biasa. Aduh, ngomong mulu Makmuri yang kesejaannya ya. Oke, ada yang belum? Sudah terkali? Belum? Oke, siap. Jangan bosen, ya enggak kok aku enggak bosen ya. Wah, ini hampir imbang ya. Wah, sering tuh ya. Mbak Mimi sering katanya ya. Salam kenal ya teman-teman yang baru pertama kali. Kita sampai aja malam hari ini. Mudah-mudahan di satu jam ke depan aku dapat berhasil. Produktif dan aku bersama aku tuh, aku pengennya klip ya di kolom chat aja. Kemudian nanti boleh langsung bertanya. Tapi supaya kita enggak ngomong yang ngalor ngidul kemana-mana jadi berantakan, kita fokus sesuai dengan apa yang kita diskusikan ya. Jadi boleh bertanya langsung, tapi sesuai dengan tema yang akan kita bahas malam hari ini. Aku diamanahi malam hari ini tentang bagaimana cara membesarkan bisnis dan manajemen waktunya. Nah, aku mau balik pembahasannya. Jadi kita ngomongin dulu manajemen bisnisnya, baru nanti kita akan ngomongin tentang cara membesarkannya. Seperti itu. Nah, nanti misalnya pun waktunya ternyata dulu rasanya udah over time ya. It's okay ya, nambah dikit-dikit ya. Menurut anak-anak anteng semuanya ya. Masya Allah, ya Allah. Anak-anak anteng semua, ya Allah ya. Mama yang anaknya udah jam-jam tidur ya, bentar lagi ya. Anak aku jam-jam tidur jam 8 ya. Jadi ini udah nanya, ini Bunda sampai kapan? Sampai berapa lama ya? Sampai jam berapa ya? Ya Allah, berikan ketenangan anak-anak kami. Soleh, soleha, miri, turun semuanya. Ya Allah. Ya, siap lah pokoknya. Diajakin akungnya main, wah Alhamdulillah ya. Baik teman-teman yang belum kenal Makmuri, salam kenal semuanya. Bisa follow akun Instagram aku di Muri Handayani. Kemudian juga ada di Facebook Muri Handayani. Ada TikTok-nya, aku lupa cantumin ya. TikTok-nya aku jarang posting juga sih ya. Di Muri Handayani, tapi yang i-nya dua ya, kalau akun TikTok-nya ya. Soalnya yang pertama itu kelakuan mama, itu biasa. Lupa password pemirsa ya. Lupa password, lupa emailnya. Akhirnya bikin lagi deh. Nah, Alhamdulillah izin Allah, kami di Amanahi Raza sejak tahun 2011. Raza itu produsen inner hijab. Sejak tahun 2011 itu kami sudah full secara online. Enak ya, sekarang udah ada Zoom ya. Dulu mah belum ada Zoom ya. Dulu kalau itu kita pertemuannya via Facebook, WA, kayak gitu ya. Nah, dari tahun 2011, Alhamdulillah, izin Allah masih berlanjut sampai sekarang. Tapi aku udah nggak pegang, karena aku sudah delegasikan. Yang sekarang aku banyak intasnya itu ada di SBO, Sekolah Bisnis Online. Alhamdulillah. Tahun 2013 mulainya tuh SBO ya. Saat ini sudah ada sekitar 21 ribu alumni-nya yang tersebar di 17 negara. Wah, seru banget ya. Karena SBO ini memang belajarnya full online. SBO belajarnya full online. Nah, pernah sih kita beberapa kali kelas offline, tapi aku memahami bahwa mama itu rempong, buntutnya banyak ya, Bu. Buntutnya banyak, jadi senangnya kita online aja. Lalu ada SAO. SAO ini kita lagi cuti dulu karena pandemi. Ya, kalau SAO ini belajarnya offline, teman-teman. Jadi ini untuk mentraining admin ya, di digital marketingnya. Kemudian di team sellingnya ya, cara jawab chatnya seperti apa. Kemudian ada Yuka. Yuka itu jasa pengelolaan social media. Saat ini yang kami masih garap itu jasa pengelolaan Instagram, jasa pengelolaan TikTok ya. Sekarang ada TikTok. Jadi kalau teman-teman yang nggak sempet, nggak ada waktu, bisa nanti kita kolaborasi dengan Yuka. Jadi kita ada jasa konten kreatornya, ada jasa yang ngurusin Instagram sama TikToknya. Kemudian di Yuka juga ada, kalau teman-teman, aku mah masih sempet, Mak Muri, ngurus-ngurusin, tapi nggak bisa nih desainnya. Satu sisi nggak sempet bikin desainnya, konten-kontennya. Satu sisi nggak passion di sana, nggak punya bakat di sana kayak aku ya. Aku, Mak Muri, desain bisa nggak bisa. Tapi hasilnya jelek. Nah, itu masalahnya. Udah bikin desain lama-lama ya, ngulik-ngulik-ngulik. Aduh, kayaknya tetap jelek gitu kan ya. Mungkin kesabarannya yang kurang kali ya. Dan memang itu kan nilai seni ya, teman-teman ya. Nah, jadi solusinya di Yuka itu kami menyediakan jasa template gitu. Eh, Kak Sawa, aku mau deh kasih spesial nih. Khusus buat teman-teman yang, eh ini streaming YouTube nggak sih? Nggak, teh. Di Zoom aja. Nggak ya, oke. Khusus buat teman-teman yang nonton live malam hari ini, boleh dong, Kak Sawa, dikasih gratis template dari Yuka. Wow. Eh, kalau nggak mau sih nggak apa-apa sih. Nggak usah sih kalau nggak mau. Aku tiba-tiba kepikiran aja ya. Tiba-tiba kepikiran gitu. Mau. Oh, baik-baik. Ya, jadi nanti insya Allah kalau mau. Oh, banyak yang mau ya. Boleh Kak Sawa nanti pakai link-nya yang kemarin dari tim MP ya, kalau nggak salah ya. Yang dari MP Agas tuh. Nanti boleh pakai itu. Oh, banyak banget yang mau ya. Nah, ini anakku nih. Abang Soleh. Mau ya? Ya, siap. Insya Allah ya. Nanti disiapin dulu sama Kak Sawa link-nya. Mohon maaf ya, mendadak ya. Mampu suka kayak gitu soalnya ya. Soalnya ini aku pengen banget bagi-bagi gratisan malam hari ini ya. Semoga berkah semuanya. Amin. Ya, jadi nanti akan ada template kontennya. Bisa konfirmasi dulu sama ownernya ya, sama Tehillumi, manajernya, link-nya yang mana, Yanti Kasalwa ya. Oke, makanya kalau mau, harus semangat ya malam hari ini ya. Lanjut. Ya, berikutnya ada MH Management. Kalau MH Management ini, kami sifatnya yang kolaborasi dengan korporat lain. Seperti yang sudah berjalan itu, saat ini kita bekerja sama dengan Arfeoli, kemudian ada juga yang bekerja sama dengan Torame, ada juga yang bekerja sama dengan, insya Allah akan ada projek kedua, bekerja sama dengan Mas Menteri ya, panggilnya Mas Menteri. Tahu nggak yang dipanggilnya Mas Menteri itu siapa? Coba, ini pada kudet nggak nih, Mama nih? Mas Menteri itu siapa, yuk? Mas Menteri. Siapa? Coba Mbak Mi. Ya, benar-benar. Bukan Mas Nadiem ya, Bang Sandi ya. Mas Menterinya. Iya ya, kalau itu, kalau Pak Nadiem dipanggilnya apa ya? Mas Menteri juga ya? Bang Sandi ya. Oh, berarti bukan Papa Online. Apa sih dulu panggilannya? Banyak banget ya. Sama Pak Sandi yang nggak ono, mohon doanya ya. Papa Online ya. Oh, benar-benar. Mohon doanya ya. Waktu itu kita udah satu proyek dari Kementerian Pari Craft, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, dikerja sama dengan MH Management. Insya Allah, nanti sebaran ada proyek lagi ya. Minta doanya ya. Lanjut. Kalau sama Pak Nadiem belum pernah nih. Mudah-mudahan ya Allah jadi doa ya. Kolaborasi sama Pak Nadiem nih. Mudah-mudahan. Amin. Nah, dari berbagai proyek-proyek ini, aduh Mak Muri gimana sih ngurusinnya? Kok bisa sih? Apa sayang? Iya, insya Allah sebentar ya. Mak Muri gimana ini ngatur waktunya? Ngatur waktunya. Kan repot tuh anaknya tuh udah nongol-nongol mulu ya. Anaknya Mak Muri ya. Lalu lagi urusan bisnisnya nih, ada beberapa yang harus dijalankan. Gimana? Gimana caranya? Gimana caranya gitu ya. Nah, gimana caranya? Yuk kita belajar yuk. Bismillah. Kalau kita ngomongin manajemen waktu. Oke, manajemen waktu. Kita harus paham. Waktu itu apa sih waktu? Jadi aku menganalogikan waktu itu seperti, apa ini gambarnya? Coba ada yang tahu ini gambarnya apa? Persepsi orang beda-beda ya. Ayo. Kalau di aku mah harus gecep ya cek-cetnya ya. Es batu, Mak Sani. Betul ya. Es batu, sip. Eh, ada doorpress-nya sih malam hari ini? Aku pengen ngasih doorpress deh. Bagi yang gecep kalau jawab-jawab. Aku tanya, Kak Salwa. Ada. Wuih, asik. Ya, nantilah ya. Muri intip-intip ya. Siapa yang bisa dapat doorpress karena paling aktif banget dan gecep-gecep ya. Mak keren nih, Mak Dwi Nuriani. Digunakan, tidak digunakan, dia akan mencair sama halnya seperti waktu. Kak Salwa, boleh tolong dicatat atas nama Mak Dwi Nuriani. Dapat H1 hadiah malam hari ini. Wuh, oke. Masih pagi ya, masih pagi nih. Udah semangat bagi-bagi hadiah nih, Mak Muri ya. Tadi udah ada template Yuka. Sekarang ada satu hadiah lagi ya, Mak Dwi. Karena Mak Dwi bisa membaca pikiran aku. Bisa menerawang pikiran Mak Muri ya. Apa yang akan Mak Muri katakan. Ya, yes, betul banget. Jadi, waktu itu seperti es batu ya, teman-teman. Digunakan, tidak digunakan. Ya, mencair juga dia. Kecuali es batunya ditaruhnya di freezer ya. Kecuali kita punya mesin waktu kan gitu ya kan. Kita nggak punya mesin waktu ya. Jadi, waktu itu kita harus paham ya. Digunakan, tidak digunakan, dia akan tetap mencair. Sama seperti waktu. Kita pakai dengan produktif. Kita cuma kepoin tetangga. Kita masih kepoin kehidupan mantan kita ya. Kita masih kepoin AIUEO gitu ya. Waktu tetap habis gitu ya. Kita niatnya mau posting-posting. Eh, malahan scrolling-scrolling. Lambe Turah lah ya. Abang TR lah gitu kan ya. Nah, contoh ya, mahani ya. Suka scrolling-scrolling nggak jelas. Nah, itu kita kembali lagi. Nah, yang bagi aku nih, yang lebih menohok banget sebenarnya, kalau kita menggunakan kata waktu, terkadang kita suka mikir gini, ya lumayan lah buat ngisi waktu. Misalnya kayak gitu ya, Mak ya. Ya, ini masih ada waktu nih. Aku ngapain ya gitu. Waktu ya. Waktu. Kalau kita menggunakan suku kata, kosa kata waktu itu kurang lancep sebenarnya, Mak. Tapi teman-teman coba ya, gunakan kata umur. Jangan gunakan kata waktu. Gunakan kata umur. Umur terus berkurang. Beneran nggak ada nggak umurnya bertambah? Kan kalau ulang tahun, panjang umurnya ya, bertambah usia. Salah ya. Berkurang usianya. Betul ya? Mamuri tahu aja kalau abang TR. Ceplosan kan saya. Jadi gunakan kata umur, teman-teman. Guna nggak kata umur. Kalau kita udah ngomongin umur, bawaannya umur berkurang ya Allah. Umur tiba-tiba udah umur sekian aja, sekian aja, sekian aja gitu kan ya. Umur tambah, tapi tambahnya habis ya. Betul ya. Lanjut ya teman-teman ya. Jadi ayo kita benar-benar memanfaatkan umur. Sisa umur kita ini mau dipakai kemana. Nah, gimana sih Mamuri supaya konsisten untuk mencapai apa yang kita inginkan. Sederhana, Mak. Kayak tulisannya ini, Mak. Ini sambil bawa alat tulis ya, teman-temannya sambil coret-coret ya. Dalam Islam diajarkan, ikatlah ilmu dengan tulisan. Nah, ya. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Nah, sederhananya seperti ini. Sederhananya seperti ini. Setting goal, bikin perancanaan. Kemudian dikerjain. Jangan cuma setting goal, kemudian bikin perancanaan, nggak dikerjain. Lanjut. Berikutnya apa? Stick to it ya. Fokus ya. Jadi jangan kemana-mana. Fokus jangan kemana-mana. Nah, kalau di dalam bisnis, Mamuri, kalau aku sekarang jualan gamis, kemudian jualan makanan nih, nanti aku kayaknya seru nih kalau sama lemonilo juga nih. Itu fokus nggak sih? Itu fokus sebenarnya. Jadi, fokusnya teman-teman adalah fokus merawat pelanggan. Mungkin teman-teman yang belum pernah ikut kelas aku yang temanya tentang palu gada ya, nah itu harusnya simak tuh. Penting banget bahwa kita itu harus harus fokus kepada pelanggan. Mampus kita. Nah, ini penyakitnya fokus. Teringkali, ini salah persepsi. Ada yang bilang gini, kalau mau fokus, misalnya ya, fokus jualan gamis, udah gamis aja. Fokus jualan kuliner-kuliner aja. Menurut aku sebenarnya itu kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Justru, kalau kita misalnya nih, kita hanya jualan gamis aja. Ketika kita menawarkan ke 100 orang, kita udah tawarin mereka semua, ada yang beli, ada yang enggak. Terus gamis kita masih ada sisanya. Berarti kan kita harus mencari orang ke 100 lagi, orang ke 100 berikutnya, berikutnya, berikutnya. Sudah ditawarin semua, kalau kita mau melebarkan marketnya lagi, terus cari lagi, 100 lagi, 100 lagi, 100 lagi. Sedangkan, kalau kita fokusnya ke target market, good, marepina. Fokusnya kita adalah ke target market, ke pelanggan. Fokusnya ke pelanggan. Jadi tugas kita itu, dari konsumen, menjadi pelanggan, menjadi, apalagi ujungnya, ada pernah ikut kaslamuri? Dari konsumen, menjadi pelanggan, menjadi promotor. Nanti ya, menjadi promotor. Nah, kita fokusin di dua dulu nih, dari konsumen menjadi pelanggan. Misalnya, ini kayak Mahesti ya. Mahesti jualan, nawarin ke aku nih, tanggal 1. Mahmuri, aku punya cemilan, dari lemonilo nih, kayak gini-gini. Ih mau, ih aku pikir lemonilo cuma mie doang ya. Ternyata bukannya, mau deh aku cobain gitu ya. Udah nih, tanggal 1 aku belanja. Terus, seminggu kemudian, stok madu aku habis. Mahesti hubungin aku, Mahmuri, stok madunya masih ada enggak, habis nih mbak. Nih, aku ada yang terbaru nih, ini mengandung bla 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 bla. Aku beli lagi nih ke Mahesti. Nah, di akhir bulan ya, di akhir bulan nih, Mahmuri tahu enggak ya, Ramadan itu sisa 1,5 bulan lagi, tadi kata Kasawa ya. Sisa 1,5 bulan lagi nih, ayo udah beli baju lebaran belum? Atau, ngomongin gini, beli mukena nih, buat nanti Ramadan, gunakan pakaian terbaik, sholat kan, kayak gitu ya. Nah, jadi udah punya belum, Mahmuri, gitu ya. Belum punya. Nah, akhirnya, fokus enggak nih, Maheni tadi, Maheni ya, beneran namanya ya. Aduh, aku udah keburu scroll nih. Fokus enggak, Mahmuri? Fokus namanya itu. Jadi, itu dikatakan fokus. Fokusnya apa? Fokus kepada pelanggan. Kecuali teman-teman produsen. Kalau teman-teman produsen yang masih belajar, itu fokus di per produk dulu boleh. Kalau teman-teman produsen, fokus di per produk boleh. Mahmuri, boleh enggak sih, produsen sambil jualan produk yang lain, boleh banget ya. Karena produsen juga kan punya pelanggan. Beneran enggak? Produsen punya pelanggan. Nah, pelanggan tadi, bisa sambil menunggu kita launching berikutnya, dia belanja dulu produk-produk lainnya. Nah, gitu ya. Betul, Mahismi ya. Fokus merawat pelanggan. Logikanya, tanggal 1 aku udah beli gamis. Tanggal 10, aku ditawarin lagi gamis sama Maria. Ya, enggak mau lah. Aku enggak mau beli. Karena apa? Dari malah yang suami aku. Maksudnya beli baju mulu, ya enggak? Jadi, kita harus memahami konsumen itu butuhnya apa aja, gitu ya. Kan enggak setiap bulan. Faktanya, logikanya, realitanya, kita kan enggak setiap bulan beli baju ya, Maya. Jujur ya, kalau aku tipikal orang yang jarang beli pakaian ya. Kayaknya aku pakai ini, Alhamdulillah, izin Allah ini gratis ya. Ini gratis itu. Jadi, aku jarang banget beli baju. Maka, sebenarnya kalau kita ngomongin fokus sekali lagi ya. Fokusnya ke mana? Kemana teman-teman fokusnya? Ke pelanggan. Lanjut, lanjut. Kita enggak bahas itu sebenarnya malam hari ini. Jadi, setting goal, kemudian bikin perencanaan, kerjain, fokus, akhirnya meraih impian. Ini cuma gambarannya aja. Boleh di-screenshot, silakan ya. Silakan di-screenshot. Oke. Materi yang selanjutnya, mau menambah bisnis. Karena ada yang nanya tuh, gimana caranya besarin bisnis dengan tema kita hari ini? Kalau kita mau besarin bisnis, kalau kita mau mencapai satu tujuan, berarti kan kita tahu dong mau ke mana. Benar nggak? Kita tahu mau ke mana. Mau bisnis gede, gedenya seberapa. Kapan deadline gedenya? Mau bisnisnya sukses. Sukses itu apa sih? Sebesar apa suksesnya? Kapan mau suksesnya? Maka itu dikatakan setting goal, kayak yang tadi di halaman pertama. Di setting goal tadi. Ini nancep banget kalimat ini. Orang yang nggak tahu dia mau ke mana, dia nggak akan ke mana-mana. Benar nggak? Sepakat nggak dengan kalimat ini? Orang yang nggak tahu mau ke mana, dia nggak akan ke mana-mana. Mak muri, aku mau bisnisnya besar. Oke. Mau bisnis besarnya seperti apa? Kapan? Mau bagaimana? Terus dia kan saya jawab. Jalanin aja lah bisnisnya. Ya sudah. Maka Anda akan jalan di tempat. Kalau kita nggak tahu ke mana tujuan kita, kita nggak akan ke mana-mana, sayang. Jadi, mulai hari ini, tadi ada di slide yang sebelumnya. Set goal. Malam hari ini, teman-teman istiqoroh, minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, ini aku harusnya bagaimana, baiknya ke mana? Ya gitu ya. Setting goal-nya nih. Supaya tahu sebenarnya tujuan aku yang baik itu seperti apa. Minta sama Allah ya, teman-teman. Lanjut. Orang yang tidak tahu mau ke mana, dia nggak akan ke mana-mana. Oke, lanjut ya. Terus, gimana sih, Mamuri, cara setting goal? Nah, sederhananya teman-teman bisa menggunakan metode ini. Banyak cara ya. Cari di Google banyak cara. Tapi yang paling aku suka, sederhana, mudah dipahami adalah dengan metode ini. Ya, dengan metode smart. Nah, dengan metode smart ini, ya, dengan metode smart ini, kita dituntun nih. Pertama S-nya. Spesifik, teman-teman. Aku ingin jadi orang kaya. Orang kaya-nya apa sih? Berapa banyak kekayaannya? Nah, gitu. Harus spesifik. Ya, aku ingin punya duit banyak. Banyak tuh berapa? Jangan-jangan ketika kita berdoa, Ya Allah, pengen punya duit banyak. Kata Allah, oke nih, 100 ribu. Terus kita komplain. Ya Allah, kok cuma 100 ribu? Loh, kan katanya banyak. Bagi orang yang hari ini, udah tiga hari nggak makan, 100 ribu banyak nggak? Banyak, bener nggak? Jadi, kalau minta sama Allah juga spesifik. Dan kalau kita bikin setting goal, ya spesifik. Ah, yuk, yuk, akhir tahun kita jalan-jalan. Ada orang yang ngomongnya, akhir tahun kita jalan-jalan. Ada orang yang ngomongnya, akhir tahun kita jalan-jalan ke Turki, bersepuluh, kesini, kesini, kesini. Nah, ya. Jadi, harus lebih jelas, gitu. Ya, harus spesifik tujuan kita. Oke? Ma'i'i, tujuannya pengen besarkan bisnis. Ini salah. Kenapa salah? Karena nggak spesifik, sayang. Besarnya seperti apa? Ciptakan lapangan kerjanya sebanyak apa? Kalau Bang Sandi, itu karyawannya ada 50 ribu. Masya Allah, luar biasa. Pengen mandiri nanti di hari tua. Nah, tuanya umur berapa? Jangan-jangan nanti bisa mandirinya di umur 80 tahun, Mak Dwi. Mau nggak baru bisa bebas finansialnya umur 80 tahun? Nggak mau, kan? Nah, jadi harus punya deadline. Umur berapa nih, ya, bebas finansialnya? Aku targetnya umur 40 tahun, aku pensiun nih. Doain ya. Semoga terijabah. Aku nggak mau tua-tua. Kan kalau kerja kantoran kan pensiunnya umur 65, ya. Aku pengennya umur 40 tahun udah pensiun, Mak. Ya, ini aku udah spesifik banget nih. Umur 40 tahun, aku pensiun, pensiun, pensiun. Supaya aku bisa mengerjakan hal yang lainnya yang aku suka. Jadi, harus spesifik, teman-teman. Lanjut. Nah, kemudian aja Smart MART-nya. Silahkan nanti teman-teman cari sendiri di Google, ya. Karena ini panjang banget nanti kalau aku jelasin. Aku cuma ambil, minta dua aja nih, ya. Untuk yang sekarang aku akan jelasin cuma dua aja. S sama T. Tadi S-nya adalah spesifik, T-nya adalah time-based. Artinya ada deadline. Ada deadline. Maki, berarti pengen punya 20 cabang usaha. Good. 20 cabang usaha. Usahanya apa? Berapa besar cabangnya? Mau bagaimana? Bagaimana? Dan kapan, Mak? Si T-nya tuh, waktunya. Kapan? Oke? T-nya tuh kapan? Gitu, ya. MAR-nya gimana? Cari di Google banyak. Cari di Google banyak. Karena aku mau fokusnya di time management-nya malam hari ini, ya. Intinya, teman-teman sudah punya impian dan impian yang spesifik. Kemudian nanti cari ya, PR ya. PR ya, gitu ya. MAR-nya cari di Google. Ada banyak banget. Nah, Masani ya, udah ada ya Zoom kemarin ya. Makanya aku nggak jelasin lagi. Karena ini udah ada di Zoom sebelumnya. Khusus di program Mak Muri yang lain. Nah, yang belum ikut nanti ya, rahasia ya. Nah, T-nya adalah apa? Time. Waktu ya. Jadi, harus jelas. Jangan misalnya kayak tadi. Aku ingin jadi orang kaya, gitu ya. Tapi kayaknya setelah kita umur 100 tahun dan sakit-sakitan. Kan nggak mau ya. Masya Allah, 100 tahun-tahun panjang banget ya umurnya. Jangan kayak gitu ya. Lanjut. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Sekarang kita ngomongin time management. Mengelola waktu itu seperti apa? Mengelola waktu itu seperti apa? Sebentar ya. Nah, lanjut. Nah, oke. Sekarang kita ngomongin management waktu. Yang pertama, kalau kita ngomongin waktu. Tadi yang pertama kita harus set deadline. Ini kita sekarang ngomongin pekerjaan kita nih. Tadi kita sudah set deadline-nya dari berdasarkan target. Misalnya, mau punya mobil. Kapan mau punya mobilnya? Bulan apa ya? Kan kayak gitu ya. Nah, jadi kita punya deadline dulu, tapi tarik mundur. Ya, udah punya deadline pencapaian. Sekarang kita set menjadi deadline pekerjaan. Catat ya. Jadi, kalau kita ngomongin time management, berarti kita ngomongin tentang apa yang kita lakukan di sisa umur kita. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang bisa mewujudkan impian kita tadi. Maka, di setiap pekerjaan-pekerjaan kita tadi harus ada deadline-nya, teman-teman. Misalnya, kita ngomongin per hari aja. Kita breakdown menjadi per hari. Kita ngerjain apa? Jam berapa sampai jam berapa ngerjain apa? Nah, gitu ya. Jadi, setiap ada pekerjaan, harus ada deadline-nya. Aku ngerasain banget. Jujur, aku orangnya penunda. Ngaku, siapa yang masih suka nunda-nunda? Halo, Pak Mirsyal. Siapa yang masih suka nunda-nunda? Mas Ani. Ayo, yang lain ngaku, enggak. Salah satu hal yang paling ampuh bagi orang yang suka menunda-nunda adalah set deadline. E, set deadline. Oke nih, mau beresin setrikaan. Jam sembilan harus beres setrikaan. Gitu. Karena nanti jam sembilan udah ada kerjaan lagi yang lainnya. Pernah di set, lalu realitanya ampun berantakan. Oke, siap. Set deadline tapi mager. Nah, Mak Vera. Kenapa Mak Vera mager? Karena Mak Vera belum punya tujuan hidup. Mak Vera tidak menyadari bahwa umur kita setiap detik itu berkurang. Bener enggak? Halo, kalau tiba-tiba kita lagi mager terus kita mati gimana? Halo, halo, halo. Bu, Mak. Kalau kita lagi mager, tiba-tiba terus kita mati gimana, Mak? Apa-apa? So, mau mati dalam kondisi mager atau mati dalam jihad, Mak? Nyetrika jihad enggak, Bu? Halo? Bikin konten jihad enggak? Ya, sayangku ya. Ngurus anak jihad enggak? Jihad. Ngurus suami jihad? Jihad. Bantuin suami cari nafkah jihad? Jihad. Ya, sayangku semuanya ya. Yuk, stop mager-mager ya. Sama lah, aku juga ada magernya ya. Tapi kalau kita lagi mager, ingat nih. Aduh, jangan-jangan ternyata pas kita lagi mager, umur kita selesai. Ya, ingat mati aja. Pokoknya, Mak Muri gimana sih biar semangat? Ingat mati, udah. Oke? Tiba-tiba ya kita lagi mager, utang masih belum dilunasi, Mak. Terus mati kita, Mak. Jangan ya, na'uzubillah ya. Oke? Selamat ya, sayangnya. Saling mengingatkan dalam kebaikan. Oke. So, yang harus kita lakukan pertama adalah set bad line. Set bad line. Apapun pekerjaan kita. Setrika, kapan beres? Sayang banget kan kita menunda urusan setrikaan, padahal netrika itu jihad. Ya, mungkin kita selama ini menganggap pekerjaan itu suatu beban. Ya enggak? Bawaannya, aduh, kerjaan lagi. Aduh, kerjaan lagi gitu ya. Coba, kalau kita menganggap itu adalah pahala yang berserakan. Mantap ya. Semua pekerjaan apa? Pahala yang berserakan. Itu tinggal dipungutin doang, Mak. Pahala berserakan itu cucian dan umpuk ya. Itu pahala berserakan. Jawabin konsumen dengan sabar. Itu pahala. Kan kita kan lagi kerjaan ini jihad nih. Yuk, semangat. Kita kejar pahala yang berserakan dengan cara setting deadline. Oke, nyuci kapan, posting kapan, bikin konten kapan, masak kapan, ini kapan, kapan, kapan. Gitu ya. Kita set deadline. Lanjut. Oke, lanjut ya. Dua. Bikin prioritas. Jadi, teman-teman bisa lakukan ini, set deadline deadline-nya itu, H-1 malam. Misalnya kayak sekarang nih, kan udah, nanti kita selesai ngerumpi ini. Tenangkan diri. Oke, kita pikirin. Besok kerjaannya ini, 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 ini. Lalu, pilah prioritas. Pilah prioritas. Mak, kalau kita hitung-hitung, kerjaan kita dalam satu hari itu bisa sampai 37. Ngingetin anak, minum vitamin. Ngecekin PR-nya anak. Ngangkat jemuran. Masak. Bersihin kulkas. Mas, itu kalau kita hitung-hitung, semua itu bisa lebih dari 30-37. Setelah itu, Mak, pilih prioritasnya. Mana kalau, kalau, nanti teman-teman cari deh. Dia bentuknya ada kayak diagram gitu, Mak. Kayak ada empat gitu ya. Kak Salwa tuh suka pakai tuh. Yang penting dan mendesak. Penting tidak mendesak. Mendesak. Tapi nggak penting, nggak mendesak, nggak penting. Gitu ya. Nanti itu bisa cari di Google ya. Nah, intinya, teman-teman akan kewalahan. Teman-teman akan kewalahan kalau teman-teman bekerja berdasarkan, wah ini kemudian aku masih segini, segini, segini tuh. Makan pusing gitu ya. Akan kita overload banget lah hati juara agak gitu. Udah, fokus aja dulu prioritas. Mana yang memang penting dan mendesak. Mana yang mendesak. Mendesak sih, tapi nggak penting. Tapi mendesak harus dikerjakan ya. Sudah. Apa sih yang mendesak tapi tidak penting? Kayaknya semua penting ya. Misalnya nih, Mak. Kita lagi bikin konten. Anak nangis. Mana dulu yang diberesin? Coba, jawab, bantu jawab. Lagi bikin konten. Anak nangis. Yang mana dulu? Wih, mantep nih ya, Mas Solehani. Anak dulu. Anak dulu, karena anak mendesak. Beresin dulu anak. Ikhlas ya. Walaupun ikhlas itu mahal ya. Ikhlas itu tingkat dewa, teman-teman. Makanya pahalanya besar. Pahala ikhlas itu besar. Bener nggak? Ini rewelin. Berantem sama abangnya nih. Ya, udah lagi bikin konten. Berantem nih. Wah, langsung cenut-cenut kan kita ya. Tapi kembali lagi ingat. Kalau ada suara anak nangis, berarti itu suara panggilan pahala. Gitu aja, Mak. Kita kali ya, Mak. Anak ribut. Wah, itu pahala aku tuh ya. Pahala sabar. Pahala menenangkan anak. Kakak adik mau apa? Maunya apa? Gitu ya. Pahala memanggil tuh ya. Bener ya, Mak. Mana deh ya. Pokoknya ketika terjadi chaos di dalam rumah, itu ada pahala memanggil ya. Ya, yuk. Gitu ya, saling menguatkan. Lanjut, Mak. Jadi nomor dua apa, teman-teman? Pilih prioritas. Ya. Lanjut. Yang berikutnya. Nah, ini yang sering banget kita lakukan. Multi-tasking. Apa? Multi-tasking. Oke. Memang perempuan itu katanya, diciptakan sama Allah supaya multi-tasking. Kenapa multi-tasking? Sambil masak, sambil dengerin anak cerita, sambil mesin cucinya muter. Bener, bener nggak? Sambil nonton, apa sih kalau film sekarang tuh, layangan putus ya. Aku juga belum nonton sih, layangan putus ya. Nah, ternyata, ya, ternyata. Guys, ini suara anak-anak aku pada heboh nggak sih? Kedengeran nggak sih? Jadi kami tuh lagi di hotel, teman-teman sekarang. Karena besok aku ada seminar. Jadi ini rempong nih ya. Mohon maaf ya, nggak kedengeran. Kedengeran dikit ya. Mohon dimaklum ya, guys ya. Ada yang main mobil remote, ada yang lagi video call, ya. Ngeri duit dulu saya, guys. Tari ya. Oke. Nah, ternyata teman-teman, kalau kita mengerjakan pekerjaannya multi-tasking, ternyata itu malah mengacaukan. Malah multi-talentan. Malah mengacaukan. Jadi gini kita caranya. Oke. Memang kita paham ya pekerjaan kita banyak. Kalau kita ngomongin multi-tasking, misalnya sambil masak, sambil nunggu masakan matang, kita sambil nyuci piring ya. Nah, itu boleh, Mak. Ya, itu boleh. Tapi, kalau kita ngomongin kerjaan misalnya, kita lagi bikin konten. Kita jawabin chat. Dijamin itu konten nggak beres-beres. Boleh nggak? Ketika kita bikin konten, kita jawabin chat. Yang ada itu nggak beres-beres. Jadi, itu nggak boleh. Jadi, ada kalanya kita bisa multi-tasking. Ada kalanya nggak boleh multi-tasking. Stop dulu. Misalnya, ini. Kita tinggal pasang deadline. Misalnya, aku lagi bikin konten, lagi bikin copywriting. Kan aku senangnya bikin copywriting ya. Karena di sana aku jelek ya. Jadi, ada anak design. Aku bikin copywriting nih. Udah, si WA segala macam itu tutup, Mak. WA dan berbagai notifikasi itu tutup dulu. Udah, kita pasang deadline nih. Oke nih, 7 menit ya. 7 menit aku bikin konten. Wah, fokus dulu bikin konten. Gitu, Mak. Daripada baru bikin beberapa kalimat, daripada baru bikin beberapa kalimat, jawab chat. Bikin kalimat, jawab chat. Kayak gitu. Jadi, ada kalanya boleh multi-tasking mana? Boleh tidak. Boleh multi-taskingnya kapan misalnya? Lagi masak. Kan nggak mungkin itu goreng. Kan kita tungguin gini kan ya. Kalau lagi nge-goreng ya, Mak. Kan nggak mungkin kita tungguin kan. Nah, boleh sambil cuci. Gitu, boleh. Boleh sambil periksa chat. Gitu ya, sambil masak. Tapi, kalau kita udah ngomongin pekerjaan yang tadi harus bikin konten, udah, fokus aja dulu. Waktunya ini. Udah selesai, jawabin chat. Udah selesai, balesin komen. Udah selesai, apa gitu, Mak. Jadi, dengan pekerjaan kita yang banyak itu, satu-satu aja. Satu-satu, satu, selesai. Satu, selesai. Satu, selesai. Satu, selesai. Gitu. Lanjut. Yang berikutnya, ini yang bikin Mak-Mak pusing dan stres. Kebanyakan yang dipikirin. Betul? Otaknya itu penuh banget, Mak. Otaknya itu penuh banget. Pernah nggak ngerasa, aduh, banyak banget yang Mak aku kerjain. Akhirnya nggak ada yang kita kerjain karena kita pusing. Ada yang ngerasa gitu nggak? Banyak temannya ya. Banyak temannya. Oke, oke, oke. Ya, betul ya. Sama, sama, Mak. Jadi, kalau katanya ya, kalau ini aku belajar dari NLP nih katanya ya, kalau laki-laki itu kan monotopik ya, kalau perempuan itu multitopik ya, kan gitu ya, itu sudah fitrahnya katanya seperti itu. Dari struktur otaknya seperti itu. Kalau otak perempuan dilihat nih, dipelajari ya, ketika perempuan itu berpikir, jadi perempuan itu otaknya tuh jret-jret, 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 jret-jret. Nah, gitu lah ya. Kita lagi nemenin anak belajar aja, otak kita mau mikirin cucian, besok masang apa, itu komen belum dibalas dan sebelumnya. Jadi otak kita memang kayak gitu tuh perempuan tuh. Ya, kayak benang kusut ya. Nah, so, untuk menjaga kewarasan kita, menjaga kewarasan kita, apa yang kita pikirin, tulis, Mak. Ya, tulis. Ya, mau ditulis di kertas, mau pakai memo di HP, mau di laptop, pokoknya dituangin. Tuangin dulu. Sehingga apa yang kita, oh, oh, kayak gitu, oke, tulis nih. Oh, kayak gitu, oke, tulis. Walaupun yang penting udah clear. Ya, udah clear. Dan seringkali, kita tuh dikasih banyak ide sama Allah, tapi kita suka lupa. Bener ya? Nah, karena itu karena banyak banget yang dipikirin ya. Ya, atau sama IE ya, catat di note HP ya, keren. Oke, mulai hari ini, biasakan menuangkan apa yang ada di kepala kita. Nah, sehingga ketika ini sudah dituangkan, ini otaknya udah agak longgar dikit, kita bisa mengerjakan yang di sini. Satu-satu. Ya, ini dulu. Wah, kepikiran ini. Catat aja dulu yang tadi kepikiran. Jangan sampai begitu kepikiran, dikerjain. Akhirnya pindah lagi, Mak. Nah, itu memang suka kayak gitu. Mak Devi, tulis di channel Telegram, keren ya. Kalau aku di WA, Mak. Jadi, aku bikin grup WA dengan diri sendiri. Udah tau belum caranya? Udah tau belum caranya? Jadi, kita bikin grup WA nih. Misalnya sama suami, ya WA suami. Kan jadi satu grup tuh. Lalu suami dikeluarin dari grup, Mak. Nah, itu jadi kita bisa punya satu grup yang isinya kita doang. Nah, jadi aku menamain tuh, nama WA-nya tuh notes gitu. Jadi, kan aku kan lebih sering, ya kita kan lebih sering tektokannya pakai WA ya. Jadi, kalau mau apa-apa tuh di WA gitu. Nah, jadi aku bikin kayak gitu. gitu. Kalau di chat suami kan suami dapat notif tuh, ya nggak? Jadi, nggak usah. Jangan nanti kecampur dengan kita chat sama suami. Jadi, aku bikin grup. Ya, tuh ya, Mas Asma udah punya ya, grup WA sendiri ya. Ya, silahkan yang belum punya, bisa dicontoh ya. Kita bikin grup WA sama suami, kemudian udah ada grup WA-nya, suami keluarin. akhirnya grup itu kan masih tetap ada, Mak. Berbeda dengan kita chat gitu. Oke, lanjut ya. Sekali lagi, otak kita Allah anugerahi luar biasa, keren banget, dahsyat banget. Hanya sering kali, kita tidak bisa memanage. Itu aja sih penyakitnya ya, kita nggak bisa memanage nih. Tulis ya, sayangku ya. Lagi bikin konten, kepikiran apa, tulis dulu. Lagi nyetrika, kepikiran apa, tulis dulu. Tulis aja dulu gitu. Lanjut. Yang berikutnya adalah, hilangkan pengganggu. Ketika kita lagi ngejar sesuatu, matiin tuh TV-nya. Ketika kita lagi nyetrika, matiin tuh TV-nya. Karena itu dijamin akan jauh lebih banyak waktu terbuangnya. Jadi ketika kita nyetrika, bolehlah sambil dengerin podcast ya, atau nontonin videonya Mak Muri ya. Tapi ingat, fokusnya yang mana? Fokusnya adalah di serika. Jangan sambil nyetrika, sambil buka notifikasi WA, sambil buka notifikasi Facebook, Instagram, itu nggak beres-beres. Sambil setrika main HP, ya itu mahan nih ya, jadi nggak beres-beres nih. Jadi remove dulu distraction-nya. Remove dulu distraction-nya. Nah, kalau ini dalam pekerjaan sehari-hari, kalau dalam kehidupan, teman-teman, yang harus kita remove itu apa? Teman yang toxic. Halo, berani nggak menyingkirkan teman? Dalam hidup kita, seringkali itu kita terdistract dengan orang-orang yang toxic. Wih, berani ya Maica ya. Coba buktiin, yang berani besok atau malam ini, silakan unfollow akun-akun yang membuat kalian pusing. Yang membuat hati kita kotor. Yang membuat bikin kita pengen gatel komen dalam hati, dalam otaknya kita. Ih, gitu aja di posting. Ya elah, gitu doang, soro matis banget sih. Ih, kok dia udah gini ya sekarang? Nah, gitu tuh. Nggak enak, ya ampun. Dengan nggak enak, sayang. Dia juga nggak tahu kalau kita unfollow karena dia punya kehidupan sendiri dan kita nggak penting bagi dia. Seringkali gini loh, maksud aku gini. Oke lah, dia nggak toxic ya. Tapi, yang kotor itu hati kita, Ma. Yang kotor itu hati kita. Kenapa kotor hati kita? Karena kita belum bisa kontrol ya, Ma. Bawaannya kita pengen komen. Ih, dia ya. Kok gini sih? Gitu ya, misalnya. Paham ya, paham ya. Jadi, beda antara motivasi sama iri ya, Ma. Tadi yang bilang itu ya. Iri ya, Ma. Bukan iri ya, Ma. Kita tuh, perempuan tuh kadang spontan aja komen. Apa-apa di komenin. Bener nggak? Suami aku sampai kadang suka itu aja tuh. Kamu tuh, apa-apa di komenin. Nah, terkadang, kalau kita buka sosmed, orang-orang, entah dia dalam artian gini, Ma. Dia lebih sukses dari kita. Dia menjalani hidup yang berbeda dari kita. Dia apa, dia apa. Itu bawaannya hati kita tetap pengen komenin gitu. Ya, bener nggak? Jadi, aku tuh terkadang, kalau misalnya aku buka Facebook nih, aku mau bikin konten, aku mau posting. Aku berusaha untuk nahan, nggak lihat postingan orang lain, Ma. Ya, karena aku pengen fokus. Jadi, salah satu distraction-nya itu, ya itu tadi, kepo kehidupan orang lain. Ya, kita boleh nyambung silaturahim. Ya, kalau teman-teman wajib kepoin postingan aku ya, biar banyak yang like dan komen ya. Tuh, Ma Fera tuh ya, sudah membuktikan dan lega, katanya ya. Nah, gitu, Ma. Ya, terkadang julid ya, Mas Ria. Terkadang kita suka julid aja sama diri sendiri. Walaupun kita nggak komen ya, kita masih tahap, masih bisa nahan ya, nggak komen. Tapi hati kita tuh susah banget kadang. Jadi, itu menurut aku, itu salah satu distraction. Distraction dalam hidup kita. Kita komenin orang lain. Nah, salah satu distraction berikutnya adalah, kalau diajak susah nolak. Ya, padahal teman-teman, kalau tadi kita ingat lagi di awal, hidup ini tentang umurnya kita. Allah akan tanya, umur kita dipakai apa? Kan gitu ya, di merinding ya, kalau kita menemukan umur ya. Nah, mawala sih ya, seganan. Nggak boleh sayang. Nggak boleh segan. Kita segan sama orang lain. Tapi kita nggak segan sama Allah. Allah nanya loh, umur kita dipakai untuk apa? Benar nggak? Eh, Mbak Muri, kumpul yuk, gini, 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 gitu ya. Kita tanya lagi sama diri sendiri. Ini ada, ini banyak manfaatnya atau banyak mudorotnya ya? Kalau ngumpul, Mama tuh kadang suka ngomongin orang, suka gini, gini, gini. Wah, ini ternyata banyak mudorotnya. Itu kita katakan distraction. Ya, jadi harus kita tolak. Bayang? Harus berani, Mak. Sekali lagi ya, kita nggak enakan sama orang lain, tapi kita enakan loh sama diri kita sendiri dan sama Allah. Kan yang Allah tanyakan umur kita, bukan umur orang lain. Benar nggak? Betul, Mak Laura. Cari alasan aja. Cari alasan aja. Maaf ya, Tepunten, ini aku lagi ada deadline kerjaan. Ya Allah, pengen banget deh, ngumpul. Nanti ya, semoga ada waktunya ya. Sehat semuanya ya. Gitu aja. Sampai diomongin, biarin aja. Dapat pahala loh kita loh. Diomongin orang. Eh, gibahin aku dong. Kan katanya kalau kita gibahin orang lain itu, pahala sholatnya ya, 40 hari ya. Buat kita ya, katanya ya. Waduh, Masya Allah. Tama pahala loh, katanya ya. Pahala sholatnya 40 hari loh, katanya. Masih sibuk jualan gitu ya. Jadi kalau kita ada orang yang gibahin, nggak apa-apa sayang, biarin aja ya. Kan pahala kita. pahalannya berpindah ya. Makanya bahagia banget lah kita jadi muslim tuh ya, Indonesia. Islam tuh indah banget. Oke teman-teman, kalau teman-teman mau well management ya, maka ini penting banget di poin lima. Berani ya, untuk menghilangkan distraction. Baik itu tadi dalam hal dunia nyata, kita berani menolak. Kemudian di sosial media, kita berani memilah apa yang kita lihat, apa yang kita baca, siapa yang kita interaksiin ya. Kemudian ketika kita mengerjaan, lagi serika, matiin TV-nya. Kita lagi ngerjain apa, yang lain distraction-nya dihapus dulu. Ketika lagi bikin desain di laptop, handphone-nya tutup di balik, biar notifnya nggak muncul-muncul. Gitu ya. Jadi harus seperti itu. Mak Ernie, Alhamdulillah aku juga bodo amat diomongin orang. Good. Lanjut ya. Nomor enam, ini penting banget. Get more organized. Jadi apa-apa kita harus well organized, Mak ya. Ya ampun, nyari kos kaki, ngompok-ngompok-ngompok-ngompok-ngompok-ngompok, susah banget nyari kos kaki. Ya ampun, nyari file di laptop. Ya ini konten bukan, nanti di mana, ngompok-ngompok-ngompok. Tadi itu download, download-nya di mana. Nah itu mama tuh kelakuannya tuh ya. Ini aku curhat ngomongin diri sendiri ya. Ya, Mak ya. Jadi, dalam banyak hal, well organized itu penting banget. Ya, well organized itu penting banget. Di mana kita meletakkan apa. Dan itu pada akhirnya, seringkali kita waktu habis terbuang, kayak gitu. Karena kita berantakan, Mak. ya, dalam semua hal lah pokoknya ya. Kita pelan-pelannya, kita merbaiki diri ya. Ya Allah, jadikan aku orang yang rapih. Dalam hal apapun. Naruh barang secara fisik, naruh file, naruh apa ya. Kalau kita organize itu, sangat-sangat menghemat waktu. Lanjut. Nah, nomor tujuh nih, penting nih. Delegasikan tugas, Mak. Jangan jadi wonder woman, sayangku. Jangan jadi wonder woman. Ajang anak mulai terlibat, terusan rumah, mulai rekrut ART, bagi-bagi tugas, bagi-bagi pahala, kita mengerjakan apa, dan sebagainya. Rekrut karyawan, bagi-bagi tugas, gitu. Jangan jadi wonder woman. Ya, gak enak. Jangan jadi wonder woman. Harus berani mendelegasikan tugas. Ingat, impiannya kan gede ya. Pakai logikanya. Kalau aku pengen punya rumah impiannya, pengen punya rumah 1 miliar, 1 tahun, kira-kira, kalau kapasitas daya tampungnya cuma diri kita sendiri, bisa gak ya? Gitu ya. Jadi, harus bisa didelegasikan. Kalau kita mendelegasikan, berarti kita memperbesar daya tampung rejeki, Mak. Catat ya. Jika kita mendelegasikan, berarti kita memperbesar daya tampung rejeki. Yang tadinya rejekinya kita doang, ya. ternyata ketika kita punya ART, rejekinya jadi rejeki kita sama rejeki ART. Kita punya karyawan di all shop, rejekinya rejeki kita, ART, karyawan all shop, gitu. Walaupun nanti kita perjuangkan bareng-bareng. Ya. Jadi, harus berani mendelegasikan tugas. Mak, olah sih. Delegasikan tugas, sabar, betul, Mak. Haduh, tujuh piringnya masih licin, masih ada minyaknya. Sabar, Bu. Ya, sabar. ya. Lebih baik gini, Mak. Lebih baik gini. Lebih baik gak rapih daripada kita kekeh, pengen semuanya perfecto. itu gak bisa. Jadi, ingat ya, kalau kita mau mendelegasikan, jangan berharap sempurna. Oke. Jangan berharap sempurna. Gak bisa. Ya. Jangan berharap sempurna. Lanjut. Jadi, jadi orang yang perfeksionis, Mak. Allah gak nanya terhadap perfeksionisnya kita kok. Hidup terlalu stres kalau kita bawa perfeksionis. Benar gak? Nyetrika, aku dulu licin. Kurang licin, T diomelin, ART-nya. Jangan, sayang. Ya, bersih-bersih rumah, gak terlalu licin. Ya, namanya juga nih, kalau kita ngomongin katanya pembantu, berarti apa? Mem-bantu. Ya. Bukan bikin cloningannya kita. Ya. Kalau bikin cloningannya kita, ya mungkin standar bersihnya, standar rapinya sama kayak kita. Ya. Jangan. Kan namanya juga pembantu. Kan karyawan juga kan itu pembantu pekerjaan kantor. Kan gitu ya. Mem-bantu. Yang namanya membantu, pasti dengan standar yang membantuin. Bukan cloningannya kita. Ya. Yang komplain mertua ya. Sudah sabar aja ya, Bu. Itu panggilan pahala lagi tuh, Bu. Sabar menghadapi mertua ya. Gak apa-apa, santai aja. Ya. Jangan perfeksionis dalam hidup ini. Stress, sayangku. Ya. Hidup dibawa enjoy aja ya. Hidup, jangan rumah, jangan kincolong-kincolong amat. Mendingan rumahnya agak kotor dikit, tapi hati bahagia. Mana yang lebih penting? Coba. Boleh gak? Oh, gemes. Ini tuh kurang bersih. Ini semua segala kita ributin. Jangan, Bu. Itu skincare Anda yang mahal itu percuma. Pada cepat kerut-kerut ya. Dan tubuh flag. Ya. Jangan. Yang penting hati bahagia. Lanjut. Nah, tadi mana nih? Delegate tugas ya. Nah, yang berikutnya ini. Dari pekerjaan kita yang banyak, teman-teman, potong menjadi kecil-kecil. Ya. Pekerjaan di potong menjadi kecil-kecil. Sehingga kita mengerjakannya sedikit, 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 tapi beres. Oke. Misalnya, aku harus bikin materi nih. Udah, nanti aku potong-potong. Aku ngumpulin gambar dulu, aku ngumpulin tulisan dulu, atau apa gitu. Pokoknya, apapun pekerjaannya itu, apapun pekerjaannya itu, harus kita potong kecil-kecil. Ya. Sehingga kita makan tuh sesendok-sesendok, Mak. Gak apa-apa. Hadapin aja. Namanya juga progres. Tenang aja. Ya. Apapun itu dalam hidup kita. Mau pencapaian. Aku pengen punya tabungan. Nih, misalnya. Mamara online shop. Pengen punya mobil, Mak Muri. Harganya 200 juta. Oke. Itu misalnya kita punya target setahun. Berarti, sebulan kita harus nabung berapa. Berarti, seminggu kita harus punya berapa. Berarti, sehari kita harus punya berapa. Gitu. Udah. Fokusnya per hari. Ya, aku harus segini per hari. Ya, segini. Dari sehari. Oke. Supaya bisa penghasilan segini, sehari aku harus ngapain aja. Terus potong kecil-kecil-kecil-kecil. Dan lakukan. Dari puzzle-puzzle kecil itu kita lakukan. Insya Allah bisa. Jadi, goalnya, wah kok belum 200 juta ya? Jangan ke sana goalnya. Ya. Tapi bikin. Yang kecil-kecilnya. Pekerjaan kecil-kecilnya ya. Lanjut. Jadi, anggap hidup ini tuh bagaikan puzzle, teman-teman ya. Ini bagaikan puzzle. Lakukan. Kecil-kecil-kecil gak apa-apa. Lanjut. Nah, ini penting banget. Set reminder. Aduh, Mak Muri, gimana ini supaya gak lupa? Ya elah, jaman teknologi, Bu. Pakai Google Calendar. Kalau aku pakenya Google Calendar. Ya, pakai Google Calendar. Enaknya di Google Calendar itu, nanti begitu udah mau waktunya, muncul, notifnya di handphone, Mak. Centing, nyetrika. Kita udah, kita lagi asik nih, mainan, rencananya. Kita mau bikin konten, rencananya ya. Ternyata kita scrolling, dengan orang lain ya. Terus tiba-tiba muncul notifnya. Centring, waktunya nyetrika. Gitu, Mak. Jadi, aku kayak gitu. Aku pasang. Jadi, aku Google Calendar-nya nyambung antara laptop sama handphone. Jadi, kalau aku lagi asik mainan di laptop, nanti muncul tuh notifikasinya. Harus bikin apa? Harus ngerjain apa? Jadi, yang kita setting kalender itu, bukan cuma misalnya hari ini meeting apa, meeting apa, enggak, tapi pekerjaan-pekerjaannya itu disetting, Mak. Oh, jam sekian sampai jam sekian ngerjain apa? Sekian sampai jam sekian ngerjain apa? Sehingga ada batas waktunya. Ya. Oh, berat. Iya, Mak, Yanti. Mau dapat surga itu berat, sayang. Kalau enggak berat, nanti hadiahnya gelas cantik. Ya. Surga itu berat memang, ya. Makanya, kipas, ya. Eh, masih bagus kipas, Mak. Gelas cantik, Mak. Atau piring cantik. Hadiah sabun colek, Mak. Piring cantik, ya. It's okay, sayang. Kita harus terima bahwa memang berat dilanirin hidup. Nah, namanya juga dunia, ya. Nanti santainya di akhirat nanti, insya Allah. Lanjut. Nah, nomor sepuluh. Fokus terhadap apa yang menurut kita penting. Fokus terhadap apa yang menurut kita penting. Nah, kategorinya penting bagi kita itu apa? Kembali lagi ke tujuannya. Ini penting enggak, ya? Ini penting enggak, ya? Yaudah, enggak apa-apa. Dapur berantakan dikit, enggak apa-apa, Bu. Yang penting hari ini closingannya 10 juta, kan? Ini enggak apa-apa, ya? Enggak apa-apa urusin closingan dulu. Jadi, kita fokus dulu yang mana yang penting. Enggak usah terlalu perfeksionis terhadap banyak hal. Fokus dulu mana yang penting, mana yang penting. Nah, ini lah satu-satu hal lagi, emak-emak penyakitnya. Kita memikirkan semua hal yang ada di dunia ini. Politik kita pikirin. Cuaca kita komentarin. Pandemi kita pikirin. Kalau kita pikirin, itu enggak jadi apa-apa, emak. Kalau kita kerjain, itu jadi apa-apa. Kita nih, misalnya, aku sama emak ulah sini. Ih, sebel ya. Sampai Jokowi ya. Bikin kebijakan gini, gini, gini. Penting enggak sih kita ngomongin kayak gitu? Dalam Islam diajarkan, kalau kita mengkritik, langsung sama orangnya. Gunakan dengan adab yang baik. Enggak perlu kita gosipin. Bener enggak? Ih, kayaknya Pak Jokowi pahalannya banyak ya, Mak, ya? Se-Indonesia, Bu. Pada komentarin. Bener enggak, Mak? Aduh. Bener enggak? Siapa lagi ya, misalnya? Wah, ini gubernur DKI. Belum lagi siapa gitu ya? Wah, ini Menteri Pendidikan gitu ya? Bener juga ya, Mak, ya? Berarti orang-orang yang punya hatersnya banyak, itu pahalanya banyak ya, Mak. Ya, Masya Allah ya? Itu para hatersnya itu menyumbang pahala semua. Stop, Mak. Berarti kalau gitu kita stop, Mak, ya? Reminder nih, Mak. Lah, percuma kita sholat, Mak. Pahalanya kita kita bagi ke orang-orang yang kita komentarin itu ya? Para pejabat-pejabat itu ya? Bener juga ya? Aku baru enggak loh. Ya, kita baru ngomentarin ya politik-politik itu ya? Ya Allah. Jadi, itu penting enggak? Itu ngaruh enggak? Membuat kita dekat sama tujuan kita enggak? Kalau enggak, enggak usah. Kalau kita mau komentarin pemerintah, kirim dong surat. Atau do something, langsung aja gitu ke sana. Gitu, ya kan bisa ya? Tapi kalau kita cuma ngomongin tuh ya, kata maksudnya dapat kusir. Enggak, ngaruh. Mau kita ngomong sampai berbusa juga enggak ngaruh. Orang kita ngomongnya berdua. Emang kalau aku sama Mak Fera ngomongin politik, tiba-tiba jadi bagus itu negara Indonesia. Enggak, enggak sayang. Ya, makanya enggak usah ya. Belum lagi ngomentarin artis ya. Saya, aduh tahan-tahan ini mulu. Tahan-tahan ya. Capek, Mak. Ibadahnya capek. Udah capek ibadah. Eh, pahalanya kita bagi-bagi ke orang-orang ya, Mak. Nah, jangan ya sayang ya. Sip, lanjut ya. Fokus apa yang penting. Nah, kalau teman-teman nanti cari di Google. Cari di Google. Ada yang namanya lokus internal, ada lokus eksternal. Cari lah. Cari ya. Lokus itu L-O-C-U-S. Ada lokus internal, ada lokus eksternal. Lokus eksternal itu hal-hal yang di luar jangkauan kita, teman-teman. Kita cuma fokus lokus internal. Hal-hal yang bisa kita lakukan dan bisa kita ubah. Hal-hal yang kita nggak bisa ubah. Udah, nggak usah dipikirin, nggak usah diomongin, nggak usah digerenengin. Percuma, sayang. Oh, pandemi gini, gini, gini. Emang kalau kita omongin berubah jadi nggak pandemi? Nggak kan? Fokus aja. Lokus kontrol ya, internal ya. Sip. Nah, itu Mbak Nanda udah nyari itu di Google ya. Jadi, nggak usah mikirin, kritikin apapun itu yang lokus eksternal. Fokus lokus kontrol internal aja. Yang bisa mengubah kita. Ya ampun, aku kalau live masih pemalu. Belajar public speaking. Ya ampun, orang-orang pada TikTok shop aku nggak ngerti. Belajar TikTok shop, udah gitu aja. Ya ampun, lisan aku masih menyakiti anak-anak aku sama suami. Belajar lisan-nya ditahan. Ya nggak? Udah, fokus aja memperbaiki diri kita. Dan itu adalah yang penting. Poin 10 nih, Mbak. Yang bikin kita manajemen waktu kita berantakan. Nomor 10 nih. Kita kemana-mana ngurusin. Kita ngurusin yang bukan urusannya kita. Halo? Tetangga kita urusin, Mbak. Eh, si ibu itu ya. Anaknya tuh, mainan HP mulu. Ya udah, biarin aja loh anak dia kok. Emang kalau kita ngomongin jadi berubah. Bahkan enggak ya, Mbak. Ya, sayangku ya. Oke ya, Mbak. Olasi oke ya. Fokus apa yang bisa membuat hidup kita lebih baik dan mencapai tujuan. Di luar itu, nggak usah dipikirin, nggak usah diurusin. Kecuali ya, kita memang mau ngurusin nih. Kita mau jadi ibu-ibu PKK, bikin program, supaya anak-anak nggak mainan gadget nih se-RT. Boleh. Tapi kalau cuma ngomongin, nggak usah, sayang. Ya. Tahan giba ya. Fokus memperbaiki hidup kita, maka lingkungan kita akan berubah. Misalnya lagi, fokus memperbaiki diri kita menjadi ibu yang sabar. Nanti anak-anak akan lebih nurut. Fokus memperbaiki diri nih. Kan, aduh mamuri suami aku gini, gini, gini. Halo. Yang bisa mengubah suami kita bukan kita, mak. Tapi Allah. Hatinya suami, milik Allah, mak. Kita mau ngomel, mau nyerocos, sampai muncrat-muncrat. Suami nggak akan berubah, sayang. Karena suami itu Allah yang pegang hatinya. Jadi, kita ubah diri kita. Aduh, mamuri, aku pengen banget suami aku bisa ngaji kayak orang-orang. Kayak suaminya orang-orang. Gak usah, sayang. Kita contohin, kitanya ngaji tiap hari konsisten. Kasih lihat nanti suami, Allah kasih hidayah. Kalau suami belum Allah kasih hidayah, berarti itu urusan suami sama Allah, mak. Gak usah kita pengen merubah dunia ini. Itu haknya Allah. Yang harus kita lakukan apa? Merubah diri sendiri, sayangku. Jangan berharap karyawan berubah. Kalau belum kitanya berubah. Oke, oke, oke. Fokus merubah diri sendiri, keadaan akan berubah. Ya, cakep ya? Good. Lanjut. Nah, tadi kita udah ngomongin manajemen waktu. Udah cukup segitu ya, manajemen waktunya ya. Ini udah kelewatan soalnya. Selanjutnya, kita gimana nih, Mak Muri mau gedein bisnis nih? Tentunya harus ada bisnis plan. Ternyata, Mak, banyak banget yang harus kita urusin dalam bisnis, Mak, kalau kita mau gedein bisnis. Ada bisnis model harus kita urusin, perencanaan marketingnya, pencapaian jangka panjang, ngebangun tim. Katanya kalau Mak-Mak itu timnya ada dua. Tim eksternal sama tim internal. Tim internal itu karyawan. Tim eksternal itu pasukan distributor, agar, reseller, katanya itu tim. Oke, kita masukin. Berarti timnya ada dua ya. Tim eksternal sama tim internal. Oke, lanjut. Development strategi. Kita harus ngembangin nih, strategi-strategi berikutnya seperti apa. Lalu melakukan analisa. Analisa market, analisa produk. Wah, itu kita analisa tuh. Itu, Mak, kalau dalam bisnis emang harus mikirin kayak gitu. Kemudian personal resources. Kemudian market. Pasar tuh bagaimana kebutuhannya. Banyak banget, Mak, yang harus kita benahin kalau kita mau gedein bisnis. Terus puyeng kan kita mau yang mana dulu. Ini hanya sekedar gambaran aja. Bisnis plan. Maka, kita mulai dari sini. Minimal, teman-teman paham. Untuk bisa punya bisnis yang besar, yang kokoh, yang kuat, teman-teman harus punya empat pilar. Jadi, kita analogikan ya. Kita analogikan bahwa ini adalah pilar bisnis. Ada empat nih. Nah, ini harus semuanya kokoh. Harus semuanya kuat. Dan, harus semuanya kita delegasikan pada waktunya nanti. Harus kita delegasikan. Kalau semuanya kita yang pegang, begitu kita sakit. Ada yang ngerjain nggak? Nggak ada yang ngerjain. Ada penjualan nggak? Nggak ada. Betul? Begitu kita yang lagi rempong. Anak ujian sekolah. Ya ampun, emak-emak itu. Kalau anak ujian sekolah, yang rempong emaknya ya, dibanding anaknya, anaknya kalem. Main HP terus ya. Emaknya yang cerewet banget. Luar biasa ya. Jadi, anaknya masa bodoh. Jadi, kalau kita mau bisnisnya besar, mau mengembangkan bisnisnya, teman-teman harus mendelegasikan tugas kayak tadi. Nah, Mak Muri didelegasikan tugasnya seperti apa? Ini sederhananya ya. Dalam bisnis itu, aku bagi empat, mak. Prioritasnya nih ya. Dibagi empat divisi lah kayak gitu ya. Ada divisi produk. Mak Muri, kalau divisi produk, apakah itu hanya cocok untuk yang produsen? Tidak, teman-teman. Teman-teman yang tidak produsen, kan kalau dalam bisnis itu cuma ada tiga kategorinya. Manufaktur, perdagangan, sama jasa. Ini tiga-tiganya harus mikirin produk. Ya. Maica, kalau pemula bagaimana? Tetap, Mak. Harus ada divisi produk. Berarti kan masih kita pegang ya, Mak. Berarti tugasnya apa sih divisi produk? Riset. Kebutuhan pasar, maunya produknya seperti apa. Trend produknya seperti apa. Cari supplier, Mak. Gitu, Mak. Itu tugasnya juga tuh. Si bagian produk tuh. Menganalisa, kemudian mencari supplier-suppliernya. Ngurusin sampai pengiriman, dan sebagainya maksudnya kategorinya produk. Oke. Yang berikutnya, harus ada orang yang ngurusin pemasaran. Dan ini salah satu yang tidak boleh, tidak ada dalam divisi bisnisnya kita. Banyak yang curhat, Mak Muri, Mak Muri, aku produsen gini, gini, gini. Kenapa ya penjualannya sepi? Aku tanya. Mak, karyawannya ada apa? Bagian apa? Bagian produksi sama bagian packing, Mak. Terus, tidak ada yang pemasaran? Tidak ada. Sudah, selesai. Tidak ada teman-teman bisnis besar yang tidak ada tim pemasaran. Tamat sudah ya. Jadi, harus ada divisi pemasaran. Dan ini divisi yang, kalau bisa 24 jam terus ada. Kalau kita lagi tidur, kan konten terus mengalir, terus jalan. Nah, itulah divisi pemasaran. Oke. Divisi pemasaran, pada akhirnya nanti pun harus ada tim yang ngerjain. Oke. Lanjut. Yang berikutnya adalah divisi penjualan. Bedanya apa nih pemasaran sama penjualan? Kalau pemasaran, sederhananya gini, mengubah orang yang belum kenal menjadi kenal, orang yang kenal menjadi tertarik. Kategori tertarik apa? Kategori tertarik adalah dia chat. Nanya-nanya. Itu udah kepo tuh. Sudah, sebatas itu, sebenarnya tim pemasaran, sederhananya ya. Mengubah orang yang belum kenal, menjadi kenal, sudah kenal, menjadi tertarik. Nah, itu tugas tim pemasaran. Lalu, tim penjualan. Bedanya apa? Tim penjualan itu, mengubah orang yang tertarik menjadi konsumen, dari konsumen menjadi pelanggan, dari pelanggan menjadi promotor. Itu tugasnya bagian penjualan. Mohon maaf, aku belum bisa detailin semuanya. Lanjut, berikutnya adalah divisi keuangan. Kalau kata guru aku, ini adalah divisi terakhir, yang harus kita delegasikan. Selama ini kita masih pegang, kita pegang. Nah, keuangan, ini sebenarnya banyak salah persepsinya. Keuangan itu sebenarnya kebagi dua, di dalamnya. Ada akunting, ada finance. Bedanya apa? Kalau akunting itu, yang mengumpulkan data-data, kemudian mengolahnya, menjadi sebuah laporan. Finance itu membaca data-data, kemudian mengambil kebijakan dan keputusan, dari hasil laporan tersebut. Oh, ini laporan penjualannya kayak gini, oh, ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, itu finance itu membuat keputusan, dari membaca data laporan keuangan. Nah, jadi sebenarnya, di divisi keuangan, boleh sebenarnya, ketika teman-teman sudah kewalahan dengan administrasi, kayak misalnya nyatetin penjualan, nyatetin pengeluaran, nyatetin ini itu, boleh rekrut akunting. Tapi finance-nya masih di kita, karena kita yang membuat sebuah keputusan. Nah, empat pilar ini, empat pilar ini, Mas Sofi, berbeda ya antara pemasaran sama marketing? Sama, sayang. Pemasaran bahasa Indonesia, marketing bahasa Inggris. Yang beda itu pemasaran sama penjualan. Lanjut, empat pilar ini, tidak akan berjalan, kalau enggak ada yang ngurusin. Di atasnya, di bagian atap, ada satu divisi lagi, namanya divisi sumber daya manusia dan pendukung. Sumber daya manusia dan pendukung. Pendukung dari sarana dan prasarana. Berarti ada lima divisi sebenarnya dalam misi sekitar. Sederhananya, aku sederhanain seperti ini. Teman-teman, tadi ada yang sudah bareng suami, Mas Ani. Kalau sudah pegang sama suami, berarti silakan dipilah. Mana yang dipegang sama suami, mana yang dipegang sama kita. Kalau sama partner juga gitu. Mana yang dipegang partner, mana kita. Kalau baru bisa rekrut karyawan satu atau dua, silakan dipilah. Mana yang dipegang karyawan, mana yang sama kita. Wah, yang ambil lagi ya. Bentar, bentar. Jadi, kira-kira pilarnya seperti itu. Nah, Kak Salwa, aku mohon izin banget ya, minta lagi waktunya sedikit. Aku mau membuat, mau teman-teman nonton video ini, yang ini sangat-sangat insightful. Tapi aku minta, teman-teman fokus, kalau yang belum bisa bahasa Inggris, baca teks di bawahnya. Tapi aku minta fokus. Gedein volume handphonenya. Fokus dulu ya sayangnya. Taruh dulu alat tulisnya. Semua tadi yang sudah kita diskusikan, itu tidak akan kurang nampol, kalau teman-teman belum nonton video ini. Bismillah, kita nonton video ini. I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Nothing. Nelson Mandela said, there is no passion to be found playing small and settling for a life that's less than the one you're capable of living. Now, I'm sure in your experiences in school and applying to college and picking your major and deciding what you want to do with life, I'm sure people have told you to make sure you have something to fall back on. Make sure you got something to fall back on, honey. But I never understood that concept having something to fall back on. If I'm going to fall, I don't want to fall back on anything except my faith. I want to fall forward. I figure at least this way I'll see what I'm going to hit. Fall forward. This is what I mean. Reggie Jackson struck out 2,600 times in his career, the most in the history of baseball. But you don't hear about the strikeouts. People remember the home runs. Fall forward. Thomas Edison conducted 1,000 failed experiments. Did you know that? I didn't know that. Because the 1,001st was the light bulb. Fall forward. Every failed experiment is one step closer to success. You've got to take risks. And I'm sure you've probably heard that before. But I want to talk to you about why that's so important. First, you will fail at some point in your life. Accept it. You will lose. You will embarrass yourself. You will suck at something. There's no doubt about it. And I know that's probably not a traditional message for a graduation ceremony, but hey, I'm telling you. Embrace it. Because it's inevitable. And I should know. In the acting business, you fail all the time. Early on in my career, I auditioned for a part in a Broadway musical. Perfect role for me, I thought. Except for the fact that I can't sing. So I'm in the wings. I'm about to go on stage. But the guy in front of me, he's singing like paparazzi. He's just going on and on and on. And I'm just shrinking. I'm getting smaller and smaller. So I come out with my little sheet music and it was it was I handed to the accompanist and she looks at it and looks at me and looks out at the director and was like, so I start, you know, I'm going to sing. And I'm not saying anything. So I'm thinking I'm getting better. So I start getting into it. Thank you very much, Mr. Washington. Thank you. So I assumed I didn't get the job. But the next part of the audition, he called me back. The next part of the audition is the acting part of the audition. So I'm like, hey, okay, maybe I can't sing, but I know I can act. So they pair me with this guy. And again, I didn't know about musical theater and musical theater is big. so they can reach everyone all the way in the back of the stadium. And I'm more from a realistic, naturalistic kind of acting where you, you know, you actually talk to the person next to you. So I don't know what my line was. My line was, well, hand me the cup. His line was, well, I will hand you the cup, my dear. The cup will be there to be handed to you. I said, okay. Should I give you the cup back? Oh, yes, you should give it back to me because you know that is my cup and it should be given back to me. I didn't get the job. but here's the thing. I didn't quit. I didn't fall back. I walked out of there to prepare for the next audition and the next audition and the next audition. I prayed. I prayed and I prayed but I continued to fail and fail and fail but it didn't matter because you know what? There's an old saying. You hang around the barbershop long enough, sooner or later you're going to get a haircut. So you will catch a break and I did catch a break. Last year I did a play called Fences on Broadway. Someone talked about it. Won the Tony Award. And I didn't have to sing by the way. But here's the kicker. It was at the court theater. It was at the same theater that I failed that first audition 30 years prior. The point is every graduate here today has the training and the talent to succeed. But do you have the guts to fail? Here's my second point about failure. If you don't fail you're not even trying. I'll say it again. If you don't fail you're not even trying. My wife told me this great expression. To get something you never had you have to do something you never did. Les Brown's a motivational speaker he made an analogy about this. He says imagine you're on your deathbed and standing around your deathbed are the ghosts representing your unfulfilled potential. The ghost of the ideas you never acted on. The ghost of the talents you didn't use. And they're standing around your bed angry, disappointed, and upset. They say we came to you because you could have brought us to life they say. And now we have to go to the grave together. So I ask you today how many ghosts are going to be around your bed when your time comes? You've invested a lot in your education and people have invested in you. And let me tell you the world needs your talents man does it ever. I just got back from Africa like two days ago so it's a beautiful country but there are places there with terrible poverty that need help. The world needs a lot and we need it from you. We need it from you the young people. So you got to get out there you got to give it everything you got whether it's your time your talent your prayers or your treasures because remember this you will never see a U-Haul behind a hearse. you will never see a U-Haul behind a hearse. You can't take it with you. So the question is what are you going to do with what you have? I'm not talking about how much you have. Some of you are business majors some of you are theologians nurses sociologists some of you have money some of you have patience some of you have kindness some of you have love some of you have the gift of long suffering whatever it is whatever your gift is what are you going to do with what you have? All right now here's my last point about failure sometimes it's the best way to figure out where you're going your life will never be a straight path I began at Fordham University as a pre-med student I took a course called cardiac morphogenesis I still can't say it cardiac morphogenesis I couldn't read it I couldn't say it I sure couldn't pass it so then I decided to go into pre-law then journalism and with no academic focus my grades took off in their own direction I was a 1.8 GPA one semester and the university very politely suggested that it might be better to take some time off I was 20 years old I was at my lowest point and then one day and I remember the exact day March 27th 1975 I was helping my mother in a beauty shop my mother owned a beauty shop up in Mount Vernon and there was this older woman who was considered one of the elders in the town I didn't know her personally but I was looking in the mirror and every time I looked at the mirror I could see her behind me and she was staring at me she just kept looking at me every time I looked at her she kept giving me these strange looks so she finally took the dryer off her head and said she said something I'll never forget first of all she said somebody give me a piece of paper give me a piece of paper she said young boy I have a prophecy a spiritual prophecy she said you are going to travel the world and speak to millions of people now mind you I'm 20 years old I'm flunked out of school in fact like a wise ass I'm thinking to myself maybe she's got something in that crystal ball about me getting back at the school next fall but maybe she was on to something because later that summer while working as a counselor at the YMCA camp in Connecticut we put on ok siapa yang masih penasaran sama videonya mau link videonya enggak mau link videonya mau ok aku kasih link videonya ya masya Allah insightful banget ini videonya ya udah aku ajak nonton juga karyawan-karyawan aku udah aku ajak nonton teman-teman aku aku ajak nonton masya Allah ini kena banget teman-teman ajak nonton suami ajak nonton teman ajak nonton anak semuanya ajak nonton tentang betapa kita harus siap menerima kegagalan kalau kita takut gagal berarti kita enggak nyoba ya kalau kita enggak gagal berarti kita enggak nyoba nah tadi itu yang menurut aku yang pengen ancet juga salah satunya adalah ketika kita menginginkan sesuatu yang kita enggak punya maka kita harus siap melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan yang sekarang masih jualannya satu produk aja mungkin sudah waktunya harus main di palu gada kayaknya memuri fokus merawat pelanggan yang sekarang cuma gamis aja orang beli gamis itu kan tadi ya kayak aku bilang belum tentu sebulan sekali beli gamis nah coba tambahin sama produknya lemonilo dia udah beli gamis bulan ini akhir bulan tawarin cemilan di lemonilo lemonilo banyak banget produknya aku juga baru tahu ada minuman coklat ada bumbu dapur macam-macam ini sangat-sangat keren banget kalau kita mau menginginkan sesuatu teman-teman ada yang belum punya rumah pengen rumah jangan jangan ngarep melakukan apa yang sudah kita lakukan bertahun-tahun ini terus sekarang dapat rumah gak bisa harus melakukan apa yang belum pernah kita lakukan selama ini banyak nagernya yaudah ayo sekarang kita bergerak selama ini belum jualan online dengan serius sekarang waktunya jual dengan serius selama ini gak punya karyawan sekarang harus punya karyawan gitu karena faktanya kita menginginkan ya kita menginginkan apa yang kita belum punya maka kita harus melakukan apa yang kita belum lakukan kan kalau katanya Albert Einstein dia gila jika mengerjakan hal yang sama tapi pengen hasilnya beda nah gitu ya mengerjakan hal yang sama tapi pengen hasilnya beda itu gila namanya ya maka kita harus melakukan hal yang berbeda kali ini yang produknya itu aja siap-siap harus jadi sualayan sekarang ya produknya harus banyak gitu ya jatuh ke depan jangan ke belakang terus semangat teman-teman Allah mudahkan segala urusannya bentar ya aku cariin dulu linknya ya tetap di sini akan aku kasih linknya dan kita akan masuk ke sesi berikutnya terima kasih mohon maaf airbatin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wow ilmunya luar biasa banget ya dari Makmuri ini teman-teman jadi belajar banyak tentang tadi manajemen waktu tentang cara membesarkan bisnis cara setting goals dan lain-lain nah sekarang kita masuk ke sesi Kak Anita ya betul silahkan oke sebelumnya terima kasih untuk Makmuri ya yang tadi sudah membuka apa membagikan informasi dan membagikan ilmunya juga bagaimana sih caranya kita sebagai seorang ibu yang memiliki beberapa peran agar bisa tetap optimal dalam menjalankan bisnis nah untuk teman-teman di sini belum pada ngantuk ya harusnya belum pada ngantuk sih masih jam berapa ini Mbak Salwa masih jam 9 lah ya biasanya kan kalau mak-mak tuh kayaknya sampai jam 12 juga udah biasa melek ya masih anak masih nyapin makanan buat besok atau masih ada yang nyetrika atau apa ngelipet-lipet baju biasanya mama kan kayak gitu ya Mbak Salwa ya jadi teman-teman aku harap setelah sesi tadi yang luar biasa dari Makmuri jangan ada yang kemana-mana dulu karena tadi sebagaimana yang sudah disampaikan Makmuri kita harus sudah mulai berani ya kalau misalnya biasanya itu aku lihat tadi di kolom chat paling banyak itu jualan produk fashion ya sekarang harus berani juga nih mengembangkan bisnisnya lagi misalnya mau ke produk makanan sehat nah salah satunya ini adalah lemony lo coba di sini aku mungkin sekali lagi pengen absen siapa aja emak-emak sini yang udah nyobain lemony lo siapa yang udah coba ditulis di kolom chat kalaupun udah produk apa yang udah dicobain oke coba tulis di kolom chat ya aku pengen tau ini kayaknya banyak yang belum ya jadi kayaknya kalau banyak yang belum kayaknya udah pada siap nih dan gak sabar untuk dapet paket spesial dari lemony lo wow wow ya ini banyak banget loh mbak Salwa yang belum pernah ataupun kalau udah tuh baru cobain mie-nya aja tenang mama semua yang di sini kalau ada acara dengan lemony lo atau wiranilo ini pasti tentunya bakal bertaburan hadiah ya hadiahnya juga yang pasti bisa dimakan bareng sama keluarga sama si kecil sama suami dan juga keluarga oke mbak Salwa mungkin aku izin untuk take over acaranya ya silahkan mbak Nana oke makasih mbak Salwa jadi kita bakal ada door price ya ada akan ada door price jadi mama semua di sini jangan ada yang pergi dulu ya karena sayang banget loh mana tadi yang belum jawab tuh jangan pergi dulu ya sebatau bisa dapet pake spesial dari lemony lo anakku suka mie lemony lo wah kayaknya semuanya siapapun suka ya mau anak ibunya bapaknya semua pasti suka oke deh kalau gitu mungkin aku akan memperkenalkan dulu nih salah satu tim dari wiranilo yaitu kak Anita Tanujaya yang merupakan community manager dari wiranilo mungkin sudah bergabung bersama kita disini hai kak Anita oke ini dia ada kak selamat malam semuanya selamat malam nih aku salam kenal aku Anita Tanujaya perwakilan dari wiranilo wiranilo tuh apa wiranilo tuh reseller resminya lemony lo halo selamat salam kenal ya semua mam semua aduh rame banget nih malam hari ini nak ada mam ria mam riana mam yani mam maria halo salam kenal semua kita mungkin belum pernah ketemu kita ketemu malam hari ini secara online tapi aku yakin gak ada sesuatu yang kebetulan ya semuanya itu tepat pada waktunya kenapa nih karena malam hari ini seperti yang tadi sudah diinfokan oleh makmuri bahwa mama mama semua disini udah pada gak sabar ya pengen pengen beralih juga ke bisnis lain atau mungkin pengen tahu pengen ada pengetahuan tentang produk-produk baru kira-kira apalagi ya yang lagi hype sekarang lagi viral sekarang yang bisa dijual juga gitu ya dan pastinya bisa buat nambah penghasilan bantuin suami iya gak mam halo waduh rame banget mam Laura benar pengen mengembangin bisnis tepat banget tepat banget ya aku izinkan aku malam hari ini untuk sharing sedikit tentang apa itu Wiranilo ya sebentar mam aku coba share screen udah muncul kah disini oke udah muncul nih kak Anita udah muncul ya oke wah ini seru banget nih sebentar nah disini kalau yang tadi aku bilang Wiranilo itu adalah program reseller resmi dari Lemonilo nah kenapa sih Lemonilo itu ingin mengembangkan program Wiranilo ini nah mam semua tadi kalau aku lihat disini ada berapa ratus nih waduh lebih dari 300 mam semua malam hari ini ini disini udah banyak yang kenal mungkin kenalnya mie hijau atau taunya Lemonilo itu makanan sehat gitu ya nah pastinya nih cocok banget kenapa sih cocok banget karena Lemonilo disini itu punya jutaan pembeli potensial banyak banget yang udah kenal Lemonilo sekarang Lemonilo itu tersebar di seluruh kota di Indonesia ya mam sekarang mungkin mam semua ada disini sudah pernah coba beli di dimana nih aku biasanya mau tau nih disini biasanya mam semua beli produk Lemonilo dimana ya kalau aku boleh tau banyak ya disini ya di warung supermarket deket rumah minimarket shopee sualayan nah ini pas banget berapa banyak sih mams disini yang sudah pernah coba punya marketplace sendiri aku pengen tau nih baik itu mungkin shopee lah tokopedia udah ada yang punya oh mam nining punya mam sani punya mam nani mam ica wah keren keren berarti mam hari ini nih mamnya semua keren nih emang berjiwa bisnis semua nih aku suka nih keren banget disini punya shopee punya oke oke keren keren nah mam ini kesempatan yang oke banget karena saat ini Lemonilo lagi keluar produk yang bener-bener dicari oleh banyak orang salah satunya mungkin aku bisa sebut itu adalah mie ya karena kita berkolaborasi dengan brand ambasador kita NCT Dream mungkin disini ada mam yang suka ikutin drama Korea atau suka Korea-Korea semua yang berbau Korea ah mam nining suka mam harissa mam sani mam putri mam anik oke oke suka banget berarti cocok ini produknya juga gak hanya sehat tapi juga sekarang lagi bener-bener digemari banyak orang jadi pas banget kalau mam mau bisnis produk-produk Lemonilo selain produknya juga dikenal oleh jutaan pembeli di Indonesia kita juga transaksinya itu mudah mam transaksi pembeliannya cepat mudah kita ada aplikasinya sendiri kita sudah sediakan khusus untuk mam semua disini yang mana aplikasi ini berbeda dengan aplikasi yang bisa konsumen lain dapatkan gitu ya harganya pun berbeda terus udah gitu promonya pun berbeda ini bener-bener beda kita sediakan khusus untuk reseller resmi kita yang kita sebut dengan Wiranilo gitu ya oke kemudian disini ini adalah peluang usaha dengan harga modal yang terjangkau dan gratis ini modal 300 ribu ini ini tuh harga normal ya tapi aku punya yang spesial malam hari ini khusus untuk komunitas bisnis muslimah kenapa aku bilang spesial tunggu dulu aku masih punya hadiah di akhir dan juga ada hal menarik ini aku cerita sedikit lagi ya apa sih keuntungannya kalau misalnya mam semua ini jadi Wiranilo yang pertama udah jelas mam langsung dapat status reseller resmi sebagai Wiranilo terus mam bisa langsung punya instagram sendiri atau tadi yang udah punya marketplace sendiri itu udah oke banget karena kita akan support juga marketingnya mulai dari itu flyernya atau mungkin juga pengetahuan tentang produknya itu kita akan sediakan juga menarik ya mam Laura ya mam Ismi oke nah selain itu ada vocep discount dan juga gratis ongkir siapa yang gak suka gratis nih kalau aku aku sebagai aku juga perempuan aku biasa suka nih kalau ada yang gratis ongkir atau ada yang promo-promo kan lumayan ya bisa menghemat terus udah gitu dapat produknya juga yang sehat dan hemat suka banget ya mam Yani ya mamulasi ya oke 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 nah gratis ongkir ini bisa memdapatkan cukup dengan berbelanja minimum 500 ribu rupiah gitu ya dan ketika mam sudah jadi wiranilo mam udah langsung dapat keuntungan 20% ini yang udah pasti di luar yang lain-lainnya ya mam ya nah ada apa lagi sih udah jelas yang pasti kita juga akan memberikan katalog dan materi pemasaran untuk mam semua mam juga dapat kesempatan untuk memberikan akses feedback langsung kepada tim wiranilo serta ada program bimbingan berbisnis dan pemasaran free gratis buat mam semua yang sudah resmi menjadi wiranilo jadi kayak seperti tadi contohnya bersama makmuri ya kalau misalnya ngefans banget nih sama makmuri itu makmuri udah sering banget juga jadi speaker di acara-acara kelasnya wiranilo gitu itu salah satunya nanti kalau mam juga suka yang pengetahuan berbau finance nanti kita juga ada misalnya juga berbau marketing kita juga ada speaker-nya yang khusus mau ya jadi wiranilo mam uci oke yang udah gak sabar buat yang udah gak sabar mau jadi wiranilo makde ya ini ya ini nih ini keren banget ada 40 produk yang siap dipasarkan lebih dari 40 produk mulai dari mie instan bumbu masak minuman rempah minyak goreng cemilan hand sanitizer dan kita juga punya produk yang khusus hanya bisa dibeli oleh wiranilo jadi kalau misalnya bukan wiranilo itu gak bisa beli produk ini jadi oke banget kan untuk bisnis tuh oke banget kan langka banget ya ya oke nah gimana sih caranya jadi wiranilo cara normalnya nih mam ini cara normal cara normal itu ada dua cara yang pertama deposit sebesar 300 ribu yang mana deposit ini akan kita kembalikan dalam bentuk voucher senilai 300 ribu juga buat belanja jadi gratis ya mam jangan bilang-bilang ini gratis jatuhnya gratis ya mam ya karena kita investasi 300 ribu dapet lagi buat belanja 300 ribu nah ini yang pertama tapi kalau misalnya mam lebih pengen kak aku pengennya tau produk-produk wiranilo lemonilo dulu nih ada jalur yang kedua kalau misalnya gak mau deposit ada jalur yang kedua yaitu dengan pembelian wiranilo member pack nah disini mam bisa pilih nih mau wiranilo member pack yang mana kita akan sediakan kalau harga normalnya itu 300 ribu ya mam ini normal ya mam tadi aku udah bilang dari awal aku kasih yang spesial untuk semua komunitas mam semua di komunitas bisnis muslimah ini aku lihat lagi mam Arofah kak ada jenjian dari si butro agen reseller gak ada disini semuanya sama reseller dan kita juga gak ada target jualan jadi enak banget untuk pemula apalagi ini juga enak banget lebih mudah ya betul lebih mudah pakai aplikasi betul mam Arofah dan kalau mam disini berniat untuk dropship kita juga ada ya sistem kita ini juga membantu mam jadi mam gak perlu ribet packaging gitu ya packing-packing itu kan biasanya kalau jualan online ribet ya harus packing-packing gitu disini gak perlu gitu terus mam Vera mau mam Muri asik banget ya mam Muri ya terus mam Ria enak banget iya dong enak banget terus mam dia wajah dropship oke oke nah spesial malam hari ini untuk mamak-mamak semua yang ada di komunitas bisnis muslima ketika mamak semua join via deposit 300 ribu kita akan berikan cashback juga 100% saat registrasi jadi tadi mam deposit 300 ribu terus mam dapat voucher belanja senilai 300 ribu terus dikasih lagi 300 ribu money coins jadi berapa tuh mam aduh untung banget ya untungnya berlipat ya mam ya nah ini nih kita kasih linknya nih kalau mam deposit 300 ribu dan khusus untuk 5 pendaftar pertama yang paling cepat malam hari ini kita akan kasih tambahan paket lemonilo senilai 100 ribu rupiah oke banget kan gak bayar malah dapat produk ini jadi bener-bener oke banget sih menurut aku gak ada lagi sih yang kayak gini kita khusus untuk komunitas ini karena kalau di jalur normal itu mereka hanya mereka perlu bayar 300 ribu dan kita hanya kembalikan voucher belanja 300 ribu juga tapi khusus untuk mam semua disini kita tambahkan money coin senilai 300 ribu ada yang tahu gak disini money coin itu apa mam produknya apa aja mam Saida tadi produknya tuh ada mie ada mie coko mie coko itu minuman bubuk coklat kita kita juga punya kopi namanya mie kofi kita juga punya cilita itu bubuk bubuk cabai gitu ya mam terus juga ada kecap juga ada terus cemilan mulai dari yang cemilan manis cemilan asin ada dan semuanya tuh sehat ya mam dan juga halal karena halal itu penting ya apa sih apalagi kita tinggal di apa di negara Indonesia ini halal itu penting harus diakui harus halal harus sehat dan itu juga kan kita konsumsi sendiri ya buat anak kita buat suami buat keluarga buat orang-orang yang kita sayang otomatis kita harus berikan yang terbaik gitu ya nah money coinnya mag mini money coinnya bisa digunakan untuk apa ini bisa buat belanja juga jadi ini masuk ke akun kreditnya mamak-mamak semua disini asik banget kan kapan lagi dijajanin sama lemonilo oke gak apa-apa mangsa ida tenang aja kalau masih ada pertanyaan gak apa-apa ya di kolom chat aku akan coba jawab satu persatu kalau ada yang kelewat langsung bilang aja disini ya aku akan coba jawab nah spesial yang kedua adalah via wiranilo member pack jadi ketika mamak-mamak semua disini join via wiranilo member pack cukup yang tadinya itu WMP harganya berapa mam 300 ribu ya khusus untuk mamak-mamak semua disini dapatkan cukup dengan harga 150 ribu tapi jangan lupa masukin nih kodenya kode vouchernya WMP KBM 150K dan dapatkan juga ongkir WMP ya dengan pakai voucher ongkir WMP ini masukin aja kode vouchernya dari yang WMP sampai dengan ongkir WMP ini mam supaya mam bisa dapatkan apa diskonnya gitu ya dan promonya ini berlaku hingga 28 Februari 2022 kalau mam semua disini joinnya via deposit ataupun via WMP jangan lupa mengkonfirmasi ya ke link di bawah ini supaya kita bisa kirimkan money coinsnya tadi karena kan cashback money coinsnya ini cuma bisa dikasih buat komunitas bisnis muslima yang emang sudah join dan juga sudah konfirmasi di link tersebut kalau misalnya tadi pakai deposit aku tambahkan sedikit lagi ya kalau deposit 300K jangan lupa kodenya itu masukin cashback 100% supaya kita tahu mam semua itu berhak untuk mendapatkan money coins 300 ribunya udah dapat money coins 300 ribu dapat voucher belanja juga 300 ribu waduh enak banget terus dapat produk lagi 100 ribu untuk yang 5 pendaftar pertama ini gitu oke selanjutnya ya ini ada ini barcode nya jadi kalau misalnya mam semua disini sekarang kan jamannya udah digital nih ya udah biasanya scan-scan nah ini bisa dicoba nih bisa di scan sekarang nih barcode nya jalan gak ya mam atau misalnya kalau ada kesulitan bisa langsung klik aja di kolom chat itu udah dibagikan oleh mbak Nana linknya bisa bisa jalankah mam semua disini oke coba aku lihat ke kolom chat mam uci maksudnya voucher 100 ribu 3 pieces itu apa jadi mam uci ketika misalnya mam uci udah join via deposit 300 ribu mam uci akan dapat voucher belanja 3 pieces masing-masingnya itu 100 ribu jadi totalnya itu 300 ribu mam uci akan dapatkan 3 lembar mam 3 lembar voucher masing-masing nilainya 100-100-100 300 ribu mam uci dapatkan plus dapat tambahan money coins 300 ribu juga mam indri kalau dropship pengirimannya dari mana ada lokasi terdekat mam indri di mana lokasinya kalau boleh tahu kita kalau misalnya kita dari Jakarta juga ada jadi misalnya mam indri lagi ada di Jakarta mam indri misalnya mau kirimin ke kota Surabaya yaudah nggak apa-apa itu bisa nanti di sistemnya tinggal dicantumkan saja gitu indri dari Bandung oke bisa kok ke Bandung dari Jakarta nanti pengirimannya ya dari Jakarta Barat oke ini aku mungkin bantu jawab juga nih pertanyaan karena udah semakin banyak untuk 150 ribu itu dapat mungkin boleh dimundur ke slide yang sebelumnya Kak Anita jadi biasanya itu kalau paket Wirani Law Member Pack itu harganya 300 ribu jadi selama ini kalau kita jual secara reguler atau secara umum itu kita harganya 300 ribu dapat kurang lebih berapa nih 12 tambah 8 20 30 33 3 mie plus mie coko terus juga dapat sumpit dan juga ini tuh harganya 300 ribu tapi khusus untuk member komunitas bisnis muslimah itu hanya dengan 150 ribu udah bisa beli paket sebanyak ini kebayang ya jadi mau mulai usaha terus masih mikir aduh modalnya belum kekumpul nih modalnya masih kebagi sama bisnis yang lain boleh nih kapan lagi kesempatan bisa dapetin Wirani Law Member Pack seharga 150 ribu oke kalau untuk Mak Dea ya nilai money coin apakah sama seperti nilai rupiah betul sama ya Mak Dea jadi kalau untuk yang deposit 300 ribu nanti kan dikasih money coin 300 ribu plus voucher 300 ribu tapi dibagi dalam 100 ribu sebanyak 3 pieces itu money coinnya itu senilai harga rupiah jadi bisa sebagai tabungan kalau untuk Maknya belanja oke Mak Nuri untuk yang mau daftar Wiran Nilo Member Pack bisa ke link yang udah aku kasih mungkin Esra akan bantu juga untuk tulis nah ini dia Mak Nining juga mau ya oke Mak Nining bisa dicoba nih oke iya bener Mak Nining jadi boleh teman-teman di download dulu aplikasi Lemo Nilo nya download dulu aplikasi Lemo Nilo kalau mau gampang atau bisa buka di web terus bisa sign up dulu ya atau buat akun dulu untuk bisa beli paket Wiran Nilo Member Pack yuk kode referral oke Mak Desi untuk kode referralnya bisa diisi cashback 100% ya kalau mau deposit jadi kalau deposit isinya cashback 100% tapi kalau misalnya yang Wiran Nilo Member Pack gak perlu masukin kode referral apa-apa cukup beli paketnya dan masukin kode WMP KBM 150K itu teman-teman bisa langsung otomatis menjadi Wiran Nilo jadi untuk semua mak-mak yang ada di sini yang beli paket WMP senilai 150.000 rupiah akan sudah otomatis menjadi Wiran Nilo jadi gak perlu melalui tahap regis lagi oke mungkin Kak Anita mau bantu jelaskan lagi nih untuk yang bedanya deposit sama Wiran Nilo Member Pack sambil kita ke next slide sebentar ya ke bagian keuntungannya oke boleh banget tadi mau tahu perbedaannya antara yang WMP dan juga deposit ya jadi kalau misalnya yang deposit misalnya yang nomor 1 tuh ya kalau di link deposit ini membayar 300.000 rupiah mam kita akan kembalikan money coins senilai 300.000 rupiah juga plus tambahan voucher belanja 300.000 rupiah juga voucher belanjanya itu ada 3 lembar gitu ya mam ya masing-masing 100.000 itu mam bisa pakai belanja juga jadi kapan lagi kan apa jajan lemon nilo dibayarin sama lemon nilo gitu jangan lupa nanti kalau misalnya mam masuk join Wiran Nilo bergabung dengan cara deposit 300.000 mam masukkan kode referral cashback 100% ya mam saat registrasi di bagian yang kode referral langsung diketik aja cashback 100% gitu ini berlaku hingga tanggal 28 Februari ya mam jangan lupa kalau sudah selesai dikonfirmasi ke bit.ly slash konfirmasi Wiran Nilo KBM jadi kita tahu mam semua ini adalah yang berhak untuk dapat cashback money coins senilai 300.000 oke untuk kemudian kalau misalnya via Wiran Nilo Member Pack mam semua bisa beli paket WMP di link yang sudah dikasih juga di kolom chat masukkan kode vouchernya WMP KBM 150K dan ongkir WMP supaya mam bisa dapat potongan harga ya mam ya supaya bisa dapat harga WMP-nya ini 150.000 karena harga normalnya 300.000 ini juga sama periode promonya sampai dengan 28 Februari yuk jadi orang pertama yang daftar 5 orang pertama yang daftar karena untuk 5 orang pertama yang daftar akan langsung dapat tambahan paket Lemon Nilo senilai 100.000 aku coba lihat lagi ya di kolom chat tiba-tiba udah banyak nih coba aku lihat ya sorry aku scroll ke atas dulu harga jualnya ini juga kita beda-beda ya tergantung Mie-nya yang mam heal me tapi yang pasti mam heal me kalau udah jadi Wiran Nilo otomatis harganya itu udah paling murah deh dapetnya gitu ya harga produknya udah dapet keuntungan 20% semua produk Lemon Nilo gak hanya mie ya jadi 40 produk Lemon Nilo mam udah langsung dapet keuntungan 20% gitu mam Indri maaf paket WMP tadi dapetnya apa aja ya oke aku balik lagi ya paket WMP-nya nih dapet ini nih mam mam dapet semua jenis mie mie kita itu ada mie kuah ada mie kering mie kuahnya itu ada rasa ayam bawang ada rasa kari gitu ya terus ada mie goreng terus ada mie kering mie kering ini tanpa bumbu yang biasa mam mungkin bisa olah lagi gitu ya di rumah sesuai selera keluarganya terus juga kita juga punya mie korea mie pedas korea ini yang lagi viral banget sekarang karena banyak banget nih yang coba mie korea dipadukan lah dengan susu supaya lebih creamy ada juga yang dicampur dengan mie goreng supaya pedasnya itu gak begitu pedas gitu ya bagi yang kurang suka pedas ini juga mam akan dapet mie cokok mie cokok ini minuman coklat ya bubuk coklat gitu diseduh ini bener-bener coklatnya asli dan tanpa pengawet ya semua produk kita mam bisa dapatkan juga tambahan muk muk lemon yang warna hijau ini dan juga sumpit ini isi paket WMP-nya tadi ya mam jadi kalau mam beli sendiri ini sebenarnya totalnya itu 300 ribu loh mam tapi karena mam jadi masuk dalam komunitas disini selima ini dapat harganya spesial 150 ribu rupiah saja gitu semoga terjawab ya mam Indri dan mam semuanya yang tadi nanya soal paket WMP nah kemudian aku lihat lagi detail produknya ini oh ya nanti detail produknya lagi kalau untuk lebih lengkapnya ketika mam Siti sudah jadi wiranilo itu mam akan dapat katalog ya disitu lengkap banget ada lebih dari 40 produk mungkin gambarnya ada disini nih ya aku kasih lihat gambarnya nih ini nih mam jadi nggak hanya mie kita juga punya bumbu masak ini bumbu masak ini bikinin praktis ya gitu ya kalau di rumah misalnya lagi masak apa ya sop gitu mau pakai kaldu ayam kaldu sapi ini ada mau bikin ayam goreng ada bumbu lengkuasnya ini ada semuanya praktis dan juga sehat gitu ya karena kita bener-bener pengen sesuatu yang sehat sesuatu yang praktis untuk semua mam di Indonesia ini juga ada minuman kopi ini kalau misalnya yang nggak suka susu coklat bisa juga kopi tapi kalau anak-anak kecil sih biasanya mereka sukanya yang mie coklat coklat tadi ya terus udah gitu juga ada rempah-rempah nih rempah dapur minyak goreng ini juga minyaknya laku keras ya karena ternyata gitu ya mamnya aku sharing sedikit nggak hanya untuk minyak goreng banyak juga mam disini yang pakai untuk anak yang kadang kalau anak kecil kan suka terbukur atau terluka gitu ya tapi ini bukan yang luka terbuka ya mam luka terkutuk itu dipakai minyak goreng kita ternyata katanya bisa bisa sembuh gitu sih aku dengar cerita dari reseller-reseller kita gitu ya terus ini juga ada cemilan cemilan kita nih ada yang cemilan ubi ada cemilan yang manisnya itu ada brownies crispy itu juga favorit banget ada brownies crispy yang coklat ada brownies crispy yang keju itu laris banget jadi setiap Uranilo yang beli produk itu biasanya langsung salt out terus sih gitu ya terus itu juga ada sanitizer ini kita ada yang lavender terus ada yang lemongrass gitu oke mungkin ini banyak banget pertanyaan dari mama semua yang ada disini untuk masih bingung tadi soal pendaftarannya mungkin aku akan share screen sedikit ke mama semua yang ada disini jadi mohon untuk boleh dilihat di layar ya sebentar disini aku akan kasih tahu gimana sih caranya untuk mendaftar lewat deposit 300 ribu ya sebentar nah jadi disini untuk mama-nya bisa dilihat ya sebentar aku buka dulu ini kelihatan ya jadi nanti untuk mama semua yang ada disini yang kalau mau deposit 300 ribu nanti akan langsung pas di klik linknya akan diarahkan ke link registrasi jadi nanti semua yang ada disini boleh isi dulu dan baca dulu keuntungannya terus klik saya mau jadi wiranilo terus masukkan nama ini kalau ada gambar dintang artinya ini wajib di isi ya gitu ini kan kalau misalnya nggak ditulis nanti dia nggak bisa next tapi kalau mama bisa lihat nih pertanyaannya ada seputar tentang kota kota asalnya buat kita lihat doping isi lima itu ada di mana terus nanti bisa masukin alamat terus alamat kelurahan alamat lengkap ya kecamatan kode pos email nomor whatsapp yang nggak kalah penting nanti kita akan masukin ke dalam grup nama toko nah ini tadi banyak yang bertanya nama tokonya kalau misalnya belum ada gimana gitu yaudah nggak apa-apa boleh pakai nama toko yang sekiranya bakal mau dipakai atau dibuat atau boleh pakai nama pribadi dulu aja misalnya namanya Anita jadi toko Anita misalnya gitu toko makanan sehat Anita juga boleh terus karena pertanyaan apakah kamu bersedia untuk bergabung ke dalam grup whatsapp wiranilo nanti boleh diklik ya untuk bisa teman-teman tahu update terbaru tentang wiranilo terus untuk link toko ini banyak yang ngomong tadi gimana kalau aku belum punya link di marketplace aku belum punya link instagram nggak apa-apa boleh pakai instagram pribadi dulu aja ya terus masukkan kode referral untuk yang deposit 300 ribu aku ingin mengingatkan sekali lagi untuk masukin cashback 100% biar apa biar kita bisa tahu kalau mak-mak semua yang masukin kode referral ini bisa dapetin cashback money coins 300 ribu kalau ada yang bertanya karena nah ini untuk cashbacknya akan dikirim kapan ya maksimal H plus 7 setelah mak-mak semua disini daftar jadi biasanya kita rutin akan transfer money coins di tiap hari Selasa jadi kalau mak-mak daftarnya sekarang nanti akan kita transfer di hari Selasa juga ya jangan lupa masukin nih kayak gini cashback 100% oke gampang ya terus tadi ada pertanyaan apa lagi dari manakah mengetahui program Wiranilo boleh diisi melalui selanjutnya nah ini dia baru teman mama semua disini bisa klik saya setuju dengan cara dan ketentuan yang berlaku selain itu aku juga akan menginfokan tadi balik lagi itu yang untuk deposit untuk yang Wiranilo member pack ya untuk yang Wiranilo member pack sebentar aku akan coba cekin ke mama semua yang ada disini sebenarnya Wiranilo member pack itu ada apa aja sih gitu ya nah ini nih biar kelihatan jelas deh aku liatin ke mama semua yang ada disini lihat nih jadi Wiranilo member pack itu merupakan starter pack ya untuk mama semua disini yang mau mulai berwirausaha lihat ya kalau di aplikasi kita masih kasih harga 300.100 rupiah dan disini kita gak ada ngasih promo gak ngasih promo ke customer kita bahwa ini bisa dibeli setengah harga tapi khusus untuk komunitas bisnis muslimah ini bisa dimasukin artinya bisa masukin kode voucher nah ini udah dapet gratis ongkir sebentar aku akan kasih contohnya ya biar mama semua disini paham nanti jangan lupa ini bisa masuk dulu ini aku kasih contoh ya biar lebih mudah dimengerti jadi nanti setelah check out nah sebentar nanti setelah check out bisa nah ini harus satu aja ya karena cuma boleh itu satu sebentar aku akan kita akan masuk dulu jadi ada keranjangnya nih pastiin belinya satu aja ya karena cuma bisa satu akun satu akun satu produk jadi pastiin mamanya disini pilih satu produk satu paket ya sorry sebentar ini ada sedikit ngelag ya mungkin banyak nih yang beli tapi mama pokoknya harus buat dulu akunnya sign up dulu ya kurang lebih itu dari aku ada yang mungkin masih ada yang kebingungan untuk gimana cara pakainya boleh aku udah order member PK oke mak nining boleh ya kalau yang deposit itu bisa pilih produk nggak kalau deposit nggak akan dapat produk ya mak uci jadi kalau deposit bener-bener cuma bayar deposit tapi nggak dapat starter pack gitu nggak dapat produk lemonilo oke dan disini banyak pertanyaan yang apakah akan banyak akan ada marketing kit ya atau media promosi nggak usah khawatir untuk mama semua yang ada disini kalau mama semua udah tergabung di grup whatsappnya semua informasi mulai dari katalog media promosi terus rekaman kelas di kelas-kelas sebelumnya itu semua udah aku share ya bisa aku share di grup whatsappnya jadi mama tuh nggak akan ketinggalan info oke Mak Uci bingung pilih deposit atau WMPK terserah ini dikembalikan lagi ke apa Mak Uci mau pilih deposit terus dapet monikonya 300 ribu bisa dibelanjain atau mau langsung dapetin produknya aja nih sebagai mau icip-icip dulu buat di rumah atau mau bisa langsung dijual ya mungkin kita bisa tanya ya Kanita ya siapa disini yang udah beli paket WMPK coba siapa disini yang udah berhasil beli paket Wiranilo Member Pack boleh absen ke aku coba ada yang udah beli paket Wiranilo Member Pack jangan lupa dikonfirmasi ya mama-mama semua nah ayo siapa yang udah berhasil beli banyak banget ya ternyata pada gercep nih kalau misalnya ada cuannya ya nah ya disini soalnya untung banget cuma di komunitas ini gercep banget ini 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 nah lagi nih kalau benefitnya yang WMP dengan beli paket WMPK 150 ribu udah otomatis jadi Wiranilo jadi mama-mama semua disini gak perlu konfirmasi lagi jadi akunnya langsung kita whitelist menjadi akun Wiranilo dan sudah bisa mulai menjual lebih dari 40 produk Wiranilo eh Lemonilo saya install di playstore Lemonilo di menu mana yang bagian daftar Wiranilo oke ma Agus untuk pendaftaran gak perlu buka aplikasi Lemonilo terus cari daftar karena gak akan ketemu jadi ma Agus bisa langsung bisa langsung klik link yang tadi sudah dibagikan oleh Kak Esra ya ya bener Mak Uci diskon 20% itu kalau sudah menjadi Wiranilo jadi gini setelah mama semua disini berhasil menjadi Wiranilo nanti di akunnya akan ada logo Wiranilo nah di logo Wiranilo itu semua bisa masuk dan bisa dapetin diskon 20% jadi harga yang tertera di katalog Wiranilo itu harga yang teman-teman bisa dapatkan gitu jadi belinya nanti gak kayak kalau aku nih sebagai customer aku cuma bisa ngeliat di katalognya aplikasi Lemonilo yaudah harganya misalnya harganya 6.000 sekian tapi kalau teman-teman Wiranilo nanti bisa buka di katalog Wiranilo bisa dapat harga yang lebih murah 20% gitu ini bisa kali ya boleh langsung nih udah dibagikan lagi sama Kak Esra boleh di klik linknya kalau yang mau deposit bisa langsung kliknya linknya oke ini sepertinya aku keluar ya berarti kalau saya misal sekarang pilih yang deposit terus nanti dapat voucher 300 ribu itu belanja langsung dapat benar-benar mau Ci betul banget jadi nanti kalau udah pilih yang deposit udah berhasil deposit udah bisa jadi Wiranilo bisa langsung dapetin produk-produk Lemonilo diskon hingga 20% dan gak cuma itu ya mama semua yang ada di sini kalau Wiranilo itu apakah promonya cuma sebatas yaudah yang ada di aplikasi itu harga yang kita dapat enggak sama sekali jadi kalau udah join grup WhatsAppnya suka ada promo-promo mendadak benar-benar kadang kita ada Jumat manis Jumat manis itu jadi promo-promo yang kita dibagiin hanya di Jumat terus kalau mama semua disini ikut Wiranilo class apalagi kalau kita lagi produk launching ya produk baru atau relaunching produk atau apapun itu join kelas aja bisa dapetin money coins belum ditambah kalau belanja di waktu kelas live shopping di kelas bisa dapet cashback money coins lagi money coinsnya itu bisa dibelanjain lagi jadi kemarin aja di kelas Wiranilo ada yang bisa dapetin cashback hingga 1 juta rupiah tuh kebayang gak cuma dengan belanja di kelas gitu jadi mama semua disini gak usah khawatir ya kalau misalnya ah nanti promonya cuma di aplikasi aja gitu kan gak usah khawatir mungkin aku sambil baca kalau yang datar WMP bener mafevi untuk yang Wiranilo member pack yang WMP ini pas mama semua udah beli WMP udah langsung otomatis jadi Wiranilo ya oke NPWP isi apa kalau misalnya ada mama disini yang belum punya NPWP boleh diisi angka 0 aja ya Kak maaf linknya tolong di share ulang tadi zoom-zoom error terhapus oke Kak Esra nanti boleh dibantu ya terus kalau yang gak punya NPWP tadi balik lagi boleh diisi 0 aja oke setiap daerah apakah ada batasan untuk jumlah Wiranilo Kak oke untuk sampai saat ini kita belum ada pembatasan ya untuk jumlah Wiranilo tapi tentunya sih kalau misalnya semakin banyak Wiranilo sebenarnya makin baik ya karena teman-teman disini juga bisa membantu di dalam menyehatkan Indonesia artinya bisa mengasih pilihan produk-produk yang lebih sehat untuk masyarakat jadi untuk mama semua disini yang mungkin masih apa ya masih menggunakan produk yang misalnya terlalu banyak penyedapnya atau warnanya yuk kita pelan-pelan beralih ke produk Lemonilo oke Mak Erlina untuk nulis vouchernya vouchernya itu bisa dimasuki di kode referral ya tulisannya cashback 100% NPWP bisa diisi 0 aja ya Kak oke Kak link yang WMP nggak bisa ya malah yang deposit coba aku mau apa nih verifikasi dari email nggak bisa diketik keluar terus coba di refresh lagi ya yang deposit 300 nanti bisa ditarik lagi nggak Kak mohon maaf Mas Siti kalau sudah dideposit itu hanya bisa dibanjakan untuk produk ya jadi tidak bisa ditarik lagi oke upload foto NPWP isi apa kalau misalnya belum ada foto NPWP boleh pakai foto kosongan dulu aja ya Mak ya kadang kita juga nggak bisa maksain nih kalau dari mama semua disini belum punya NPWP kalau kok pas link toko link toko bisa pakai link Instagram ya Instagram pribadi juga nggak apa-apa kok Pak saya udah klik untuk yang 150 ribu tapi kok nggak ada kolom untuk isi kode bisa bisa sebentar ini ada yang mau aku kasih tutorial lagi nggak untuk yang WMP kalau ada boleh ya ngacung coba aku pengen lihat nih ada yang mau tutorialnya untuk beli paket WMP potongan 150 ribunya gimana caranya oke coba mau oke deh mau ya sebentar aku bantu sebentar aku bantu sebentar 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 oke disini kita pakai alamat tempat kerja juga selama tempat kerjanya nggak terganggu untuk dikirimkan produk kita gitu mam oke disini contohnya ya mas semua disini kelihatan nggak kelihatan ya jadi disini nanti kan waktu check out kita bisa masukin alamat pengiriman ya alamat tinggal terus kita bisa pilih nih pilih metode pengirimannya set segini ya harganya berapa nih 307 ribu sekarang mak bisa pilih ini bisa diabaikan saja ya promo disini bisa masukin pertama WMP KBM 150 Voucher berhasil digunakan kebayang jadi 168 ribu coba kita masukin lagi kode voucher ongkir WMP nah kebayang nggak tuh berapa diskon yang bisa didapetin ini aku tinggalnya di daerah Tanggerang Selatan ya mak ya Tanggerang Selatan berarti deket sama gudang kita di Jakarta Barat bayangin nggak yang harusnya aku bisa beli di 338 ribu tapi aku bisa dapetin di harga 150 ribu aja ya kebayang ya ini harganya nih dipotong sama voucher WMP KBM 150 ribu 150 ribu ditambah lagi masukin kode voucher ongkir WMP dapat potongan hingga 30 ribu nanti bisa langsung klik ke lanjut ke pembayaran kayak gini ini aku kasih contohnya nanti boleh pilih nih boleh pakai GoPay bank transfer dan lainnya terus nanti tinggal klik bayar deh sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan mak oke berarti bukan deposit ya benar Mas Siti kalau WMP itu bukan deposit ya ini aku tadi abis ngasih tutorial untuk pembelian Wiranila Member Pack oke benar benar-benar Mavita kalau yang gini aku sekali lagi ingin mengingatkan untuk emak-emak disini yang bayar lewat deposit 300 ribu rupiah dan ada yang udah ngomong terus gimana aku udah isi regist form dan udah langsung terarah ke Whatsapp transfernya gimana tenang nggak usah khawatir besok admin kita akan on jadi besok kita adminnya akan hubungin emak-emak semua yang ada disini untuk transfer atau deposit ya jadi kalau yang deposit 300 ribu boleh transfernya besok tapi kalau yang beli Wiranila Member Pack bisa dari malam ini lalu untuk kedepannya saya ordernya sebagai Wiranila lewat Shopee atau aplikasi kedepannya emak ini bisa order sebagai Wiranila lewat aplikasi Lemo Nilo karena nanti akan ada katalog Wiranila transfer transfer bisa pagi Kak bisa Mak Siti boleh ya buat dapat diskon 20%nya lewat aplikasi kalau mau tahu harga konsumen dan Wiranila dimana Kak tadi aku udah sempat share ya harga kat harga apa katalog kita jadi bisa nih boleh dilihat nih boleh dilihat-lihat dulu diintip-intip harga di Lemo Nilo sama harga yang dijual di Wiranila oke mungkin Kak Esra bisa bantu ya ini udah sampai nomor 8 Kak gimana oke mungkin sebelum itu aku mau tanya siapa yang sudah berhasil untuk beli paket WMP boleh ngacung atau boleh mesej aku personal bisa saya siapa lagi coba yang udah berhasil gampang kan Mayanti baru daftar aja saya coba yang WMP dulu aku pengen tahu mana yang udah beli paket WMP ayo yang udah beli paket WMP yang udah beli paket WMP tapi saya belum klik link dan lain-lain ya Mbak Arika boleh diklik dulu ya WMP-nya link-nya yang udah aku kasih gimana caranya beli paket WMP oke cara beli paket WMP boleh di-share lagi Kak Esra untuk link-nya saya udah berhasil oke mantap nah nih nih sekali lagi ayo semuanya emak-emak yang tadi lagi sibuk sambil ngurus anak atau sambil mandi atau mungkin sambil masak yuk fokusin dulu di laptop atau di handphone-nya lihat caranya kalau WMP daftar besok boleh tidak aku sebenarnya menyarankan untuk secepatnya karena apa karena sebenarnya promonya terbatas ya jadi kita akan prioritaskan untuk malam ini dan untuk nih sekali lagi sekali lagi aku ingatkan untuk emak-emak semua disini kalau udah beli WMP atau udah deposit isi link konfirmasi nih di bawah ini nih isi link konfirmasi buat apa sih karena harus diisi satu sebagai validasi kalau misalnya emak-emak di KBM ini sudah daftar Wiranilo kedua aku pengen lihat 5 pendaftar pertama yang isi link konfirmasi dapat paket 100 ribu ya jadi tolong nih jangan udah beli WMP terus lupa konfirmasi ya boleh isi konfirmasi oke karena saya lagi pusing kak oh ya ampun cepat sembuh ya kak Ari kak suruh upload foto NPWP sekali lagi aku ingin mengingatkan kalau misalnya ada emak-emak semua disini yang belum punya NPWP atau suaminya belum punya NPWP tidak masalah boleh diisi kosong atau kalau disuruh upload foto upload foto kosongan aja kebayang ya foto kosongan maksudnya apa ya ah oke emak Yanti daftar pakai aplikasi maksudnya mungkin beli WMP kali ya jangan lupa masukin kode voucher ya ayo ayo aku pengen lihat siapa aja nih yang udah beli mau ditunggu sampai jam berapa nih kira-kira kalau yang masih mau tanya-tanya silahkan kalau misalnya ada emak-emak disini yang mungkin harus meninggalkan ruangan karena mungkin anaknya lagi nangis rewel atau ada kegiatan lain monggo ya gak apa-apa tapi kalau untuk mama disini yang masih kepo yang masih pengen tahu gimana caranya boleh tanya-tanya ya di kolom chat ya oke promo ongkirnya cuma sampai 28 Februari ya kak iya jadi untuk promonya ini terbatas sampai 28 Februari ya jadi pastikan untuk mama disini daftar segera dan kalau bisa malam ini kenapa? karena yang WMP 150K ini kita batasin hanya untuk sampai hari ini ya sebenarnya bisa sampai 28 Februari tapi kita pengen lihat dulu nih dari mamanya semua ya boleh yuk malam ini langsung dibeli apa kode promo ongkir? kode promo ongkirnya potongan ongkir hingga 30 ribu dengan memasukin ongkir WMP jadi selain masukin WMP KBM 150K bisa masukin ongkir WMP udah berhasil confirm di keterangannya isi sampai email gak ada kode promo ongkir oh bukan ma ini kode promo ongkir ini untuk pembelian WMP ya iya dah ma irni oke deh kalau gitu mungkin untuk mama disini yang masih bingung boleh langsung chat aku ya aku kasih nomor aku nah kenapa tuh ma'ela untuk kenapa belum berhasil iya ma'nining kalau misalnya yang deposit gak apa-apa itu dialihkan di WA karena nanti akan admin kita yang akan chat ma'nining untuk isi atau untuk transfer depositnya ya gak apa-apa jadi kalau misalnya yang deposit ini akan terhubung di WhatsApp gak apa-apa besok admin kita akan hubungin mama semua disini untuk bayar deposit benar ma'nining udah berhasil kok yang penting udah terhubung di WhatsApp ya tinggal nanti transfer deposit aja oke aduh ma'nining gak apa-apa bisa buka email lagi ya link konfirmasi gak bisa dibuka mungkin KSR boleh bantu cek apakah memang tidak bisa dibuka kalau di aku bisa dibuka kok coba coba aku sambil pantau ya iya boleh Kak Rika boleh ya bisa dibuka kok bisa ya oke WMP tadi aku udah sebutin dapet 32 33 pisang mie plus mie coklo mie coklo itu minuman bubuk dan juga dapet sumpit dan juga gelas cara kita dapet referral cashback 100% atau enggaknya dimana ya takut gak ketulis tadi tadi sebagai mana yang sudah aku sebutkan masukin cashback 100% itu di bagian masukan kode referral oke boleh oke untuk sekarang expedisi kita cuma di JTR dan juga JNE pokoknya jangan sampai terlewatkan promo ini keren banget ya jangan dilewatkan ya jarang-jarang loh link tokonya harus diisi juga ya kalau gak ada link toko boleh masukin link Instagram aja ya Instagram pribadi gak apa-apa kok yo mana yang mau bertanya lagi nih aku sama Kanita udah siap nih untuk menjawab pertanyaan banyak banget aku sampai bingung nih jawabnya harus yang mana dulu money coin yang kita dapat bisa kita pakai buat belanja lagi bisa dong bisa dong ini money coin tuh kayak apa ya kayak saldo kalau misalnya emak-emak disini pakai gopay pakai OVO akun kredit gitu ya kredit bener jadi bisa dibelanjain lagi gak usah khawatir produk lemonnya bertahan berapa lama beda-beda nih mam ada yang satu tahun ada yang dua tahun tergantung produknya apa nih aku mungkin disini biarpada semangat ya aku pengen bacain siapa sih lima pendaftar pertama bentar nih Kak Anita aku lihat jangan-jangan jangan-jangan udah pada beli tapi lupa konfirmasi kan sayang ya keren banget loh ini mam Vera ya nak dia sampai ngerayu suaminya terus akhirnya di AJC boleh ini daftar yang 120 iya mam kapan lagi dapet produk lagi produknya sehat nanti yang makan kan juga suaminya ya mam bener oke ini aku aku bakal liatin ya aku bakal baca ini siapa sih lima orang pendaftar pertama ini ini gak main-main loh nama akun di apps apakah harus sama dengan nama toko yang gak perlu sama ya Kak Anita ya kok gak masalah mam Vita coba bentar aduh ini internetnya lama banget apa karena makin banyaknya mamak yang jajan WMP ya ini aku selepas laptop aku gak ini mam Nuri apa kendalanya mam Nuri mam Yulia kasnya sudah daftar tapi belum kirim ke WA adminnya masuk gak ya tenang aja kalau mam Yulia daftarnya itu via deposit besok admin kita akan jajan prima mam Yulia oke betul mam Nila belum berhasil kendalanya dimana mam Nila coba boleh share ke kita mam Uci lima pendaftar pertama yang daftar produk itu cuma yang daftar WMP aja enggak enggak jadi kalau misalnya deposit juga dapet ya yang penting lima pendaftar pertama mam Sulusi jika aku mau aku sampai nama kota tapi tidak ada nama kotaku bagaimana ya itu kotanya dimana mam kalau boleh tahu mam Uni coba kasih tutorial lagi oh tutorial yang mana nih mam yang WMP atau yang deposit yang deposit gak dapet kode referral yang mana itu nanti ada di linknya aku kosongin ya sekali lagi aku sorry ini mungkin ada kesalahan ya dari admin mungkin admin juga sedang ngantuk kode referral jangan dikosongin sekali lagi aku ingin ingetin masukkan kode referral cashback 100% untuk bisa dapetin cashback senilai 300 ribu dalam bentuk Moni Coins sekali lagi kalau joint deposit ya itu kalau joint deposit ya kode referralnya cashback 100% iya oke 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 link toko bisa diisi dengan link Instagram ya tutup WMP lagi bentar aku coba cek nih ini internet aku rada-rada ya jadi sebentar aku akan isi mam Inaya saya belum berhasil kendala gak ada link toko bisa pakai link Instagram ya mam Inaya gak masalah cara cek kita udah tulis kode referral bisa cek gak kalau udah daftar deposit bisa jadi ini mak Uci bisa inget-inget lagi tadi kayaknya lupa ya boleh inget-inget lagi nanti tapi kalau mak Uci ada kendala boleh jawab pri aku ya nanti aku bantu cekin apakah mau Uci udah isi cashback 100% atau belum ya udah konfirmasi pendaftar berarti udah selesai ya mau bobo kak umumin dong oke konfirmasi pendaftaran kalau konfirmasi pendaftaran udah aku akan umumkan 5-5 nya ya tapi yang lain boleh nih sambil di cek-cek dan dibeli sebentar aku akan bantu nih laptop aku beran-ngaheng nih kayaknya nih aku akan bantu sorry aku akan bantu cek ya joinnya via deposit transfernya besok aja ya mam ya setelah dihubungi oleh admin kita sebentar aku akan lihat siapa aja sih aduh aku lagi ngeheng mungkin bentar ya kanita mungkin boleh bantu untuk jawab pertanyaan dulu nih mungkin takutnya dia nanya-nanya ya soal KBM lagi aku belum bisa nih share tutorial mungkin kanita bisa bantu untuk share tutorial aku ya aku coba ya linknya belum bisa masukin voucher mam neni juga belum bisa masukin voucher ya kenapa gak bisa coba aku pengen tau dulu nih sambil kanita mungkin coba kenapa gak bisa gak bisanya tuh kenapa karena harusnya bisa kecuali vouchernya udah habis nah kecuali vouchernya udah habis karena balik lagi tadi aku bilang promonya terbatas dan beli paket WMP maindri jangan lupa isi konfirmasi ya saya udah transfer WMP ketika konfirmasi gak bisa upload bukti transfer gak apa-apa Kak Feby baik lagi tolong dibaca lagi ya untuk apa guidance-nya kalau misalnya beli WMP gak perlu isi atau upload bukti transfer jadi kita cuma butuh upload bukti transfer itu lewat deposit kalau dikonfirmasi oke oke sudah bisa muncul belum ini kalau yang mau jadi ini ini yang typeform ya Kak Anita ya typeform yang yang joinnya via deposit ya 300 ribu mams ini di klik saya mau jadi Wiranilo terus dimasukin namanya ini harus dilengkapi ya misalnya nama aku Anita terus ini oke kemudian masukin lagi semuanya kotanya misalnya Jawa Tengah Kabupaten Tegal misalnya aku ada di Tegal jadi aku masukin di ini terus udah gitu jalannya terus kemudian ini kelurahannya nama Tengah nama Tengah kode postnya nah emailnya ini nama-namnya siapa ini nomor HPnya gitu nanti ini diikutin aja mam semuanya sampai mam bisa submit gitu kurang lebihnya nanti mam akan diarahkan ke admin kita admin kita akan jawabin mam besok via WhatsApp jadi kalau misalnya mam daftar via deposit tadi cukup mam tunggu aja ya gak perlu transfer hari ini transfernya besok aja yang penting konfirmasi dulu di link konfirmasi ini wah produknya terjual habis oke mam semua yang ada di sini wah ini kayak banyak yang belanja ya tenang 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 ya Kak Anita ya ini gak usah khawatir pokoknya aku mau kasih tau lagi gak usah khawatir kenapa ini karena aku lihat antusiasis dari member dari komunitas bisnis muslimah ini tinggi banget jadi aku kayaknya gak mungkin gak ngasih promo lagi nih ya ke mama semua yang ada di sini jadi mohon untuk yang belum bisa mana boleh absen mana yang kehabisan tapi mau beli ditunggu nanti kita akan restock kembali jadi emak-emak di sini besok besok pagi jam berapa ya jam 10 lah ya pas udah selesai beres-beres nomor ini ada grupnya ada-ada ada nanti akan dibantu sama ini ya mbak Salwa nanti akan di share lagi di remind lagi jadi tetap bisa beli dengan WMP 150 Kak nanti akan kita share besok ya jadi untuk mama semua di sini yang mungkin udah kehabisan WMP mohon maaf ya nanti besok ditunggu aku janji besok ditunggu ya oke iya kehabisannya oke oke kalau gitu sama WMPnya Kak siap ini untuk mama semua yang ada di sini gak usah khawatir nanti besok pagi akan di share sama mbak Salwa ya untuk linknya jadi besok bisa isi bisa-bisa sabar ya jadi besok tapi kalau janji ya sama aku ya besok kalau udah di share langsung belanja karena promonya aku batasin lagi jadi siapa cepat dihadapan ya Kak Anita ya iya betul ini karena 300 orang tadi ya anak ya jadi cepet banget susut susut oke 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 tenang-tenang semua pasti kebagian asal ngaku dari komunitas bisnis muslimah ya oke oke dan satu lagi ini kode vouchernya tuh rahasia ya jadi jangan dibagiin di luar KBM karena tadi aku udah mention ya Kak Anita ya ini memang khusus banget buat komunitas bisnis muslimah pokoknya ditunggu besok kita akan share lagi ya Kak Anita ya semoga nanti produknya bisa segera restock dan vouchernya juga kita tambahin deh untuk mama semua disini tadi kode vouchernya apa Kak tenang-tenang kode vouchernya nanti promonya akan kita share ya di grup ya tenang nanti kita akan share gue sekhawatir ada kontaknya kalau udah kesulitan daftar oke NPWP kalau belum difoto boleh difoto dulu kalau nggak ada boleh pakai foto kosongan foto kosongan tuh artinya foto kosongan gitu ya gimana yang ngomong foto kosongan tuh foto yang ada aja kalau Kak kok diarahin ke WA bener Mami ini nggak apa-apa jadi kalau udah diarahin ke WA nanti Mami ini akan dipinta untuk deposit transfer ke Lemonilo ya jadi jadi sekali lagi kalau yang udah daftar lewat deposit terus tadi karena aku belum belum transfer transfernya kemana sabar besok pagi akan dihubungin sama admin langsung diminta transfer besok dan jangan lupa isi link konfirmasi pokoknya tenang aja ma aku akan bantu remind ya di grup ya yang WMP kode vouchernya oke tenang-tenang aku akan kirim ke Mbak Salwa ini ada Mbak Salwa nggak ada disini saksinya nih ada Mbak Salwa ini banyak banget wah rame ya abis nih abis nih itu saksi itu aku sampai mantau di chat wow wow ya dari tadi yang isi NPP apa sih kok aku Mbak Sally mohon maaf ya Mbak Salwa dipotong lagi untuk yang isi NPP itu untuk yang daftar lewat registration form itu nanti diminta NPP WMP tapi kalau yang daftarnya lewat WMP udah nggak perlu isi apa-apa pokoknya gini deh semua yang beli paket WMP 150 ribu untuk mamanya ini udah otomatis jadi wiranilo easy kan gampang ya untuk deposit pas belanja ada gratis ongkir juga nggak seperti di WMP ada Mbak Uci tadi sebagaimana kita infokan gratis ongkirnya minimum 500 ribu 500 ribu banyak amat dikit ah 500 ribu ya Mbak Salwa ya biasanya kalau ikut join program reseller kadang belanja harus 1 juta harus ada target terus baru gratis ongkirnya juga nggak full kadang cuma dipotong berapa persen tapi di Lemonilo ibaratnya belanja 5 karton aja udah gratis ongkir aplikasinya namanya Lemonilo boleh dicari di Google Store ataupun di App Store ya oke Lemonilo betul oke nih Mbak Salwa aku pengen titip ya kayaknya nih ibu-ibunya takutnya dimarahin sama sominya ya apa sama anaknya udah dibobo-bobo tapi mungkin aku pengen titip ya ke Mbak Salwa ya besok pagi nanti Mbak Salwa akan share promonya yang tadi udah dibagikan sama Kanita terus dikirim juga link belanjanya nanti boleh juga attach nomor aku ya Mbak Salwa ya nanti biar aku bisa aduh kalau ada pertanyaan ini udah ada yang ngechat-ngechat aku nih ya oke nanti pagi aku bakal share di semua grup KBM juga ya ada di grup KBM tuh udah di 30 kalau gak salah ya nanti aku bakal share sip tenang aja jadi yang tadi belum kebagian WMP jangan panik jangan gundah jangan galau kita akan kembali lagi besok tentunya dengan promo yang terbatas jadi kalau misalnya Mbak Salwa udah muncul di grup udah share udah gak usah pake mikir 2, 3, 4, 5 kali langsung belanja ya Mbak Salwa ya ya oke deh mungkin kalau sebelum kita tutup kita foto bareng dulu yuk ini mungkin kalau misalnya Mbak Nana nih kalau misalnya di daftar siapa nih pemenangnya katanya oke bentar 5 pendaftar ya bentar tadi aku ada kendala nih karena tadi laptop aku bener ngeheng Mbak Salwa nge-check-in ini bener-bener deh bentar aku bantu untuk check-in siapa 5 pemenangnya sama oh 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 Mbak Salwa ya ampun aku hampir lupa kita mau bagi-bagi dollar price ya ampun hampir lupa yuk kita bagi-bagi dollar price yuk 99 orang yang belum pergi ya masih di sini oke kayaknya masih cari peruntungan Kak Anita untuk nge-check masih bisa di orang-orang oke ini aku mau lihat ya ini aku mau mastiin lagi wih ampun udah ada 17 yang isi link konfirmasi dan kayaknya 17 ini belum tentu belum semuanya ya Kak Anita ya karena kan masih ada yang belum deposit atau transfer ya Kak Anita ya tapi pokoknya jangan lupa yang udah beli WMP atau deposit itu harus apa harus isi link konfirmasi ya sebagai bentuk validasi nih kalau teman-teman dari komunitas sebentar sebelum aku kasih tau dollar price eh bukan dollar price sebelum kita bagi-bagi dollar price aku akan sebutkan 5 5 pemenang pertama siapa coba ya siapa siapa 5 pendaftar pertama ada yang pede enggak aku kanana gitu Uci coba Mam Uci apakah Mam Uci coba aku bantu kasih nama-namanya ya aku coba siapa siapa lagi siapa yang ngerasa cepat di sini diem-diem pada yang ngerasa kita paling cepat ya mau Sally mau Nuri mau Sunny mau Yanti oke oke aku akan bacakan nih Kak Anita yang pertama siap-siap Kak Nining Nining Room yee selamat bener loh tegakannya nah kedua Kak Susi Nurmawati yang ketiga Kak Yulita Fitri keempat Nining Tri Astuti ya Allah Nining ada dua ya namanya ya terus yang terakhir itu adalah Eni Nurayeni nih aku akan kasih nama pemenangnya jangan lupa di screenshot nih biar bukti nih karena anaknya aku menang loh gitu nanti untuk Mak Nining Mak Susi Mak Yulita Mak Nining lagi Mak Eni boleh chat Mbak Salwa untuk kasih nama alamat nomor telpon ya buat kita kirimkan paket produk oke deh kalau gitu mungkin kita bisa lanjut ke ini kali Mbak Salwa udah malem banget ya ampun aku takut nih suaminya pada marah abis ini gak ikutan kelas lagi malah gak dibawain Wiranilo ya pernah jam 12 loh Mbak Nana oh biasanya sampai jam berapa nih pernah jam 12 nah waktu itu sama kita belajar copywriting gitu karena saking ini mama emang haus akan belajar ya yes oke kalau gitu mungkin kita akan beli-beli door price mungkin ada 5 door price yang kita siapin untuk mama disini 2 pertanyaan boleh dari Mbak Salwa 3 pertanyaan boleh dari Kanita seputar Leponilo dan Wiranilo boleh Mbak Salwa oke aku jadi bingung nih ya pertanyaannya apa mungkin pertanyaannya seputar tadi Mbak Muri ya kalau misalnya kita ini udah mulai pertanyaan ya tadi teman-teman oke 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 tadi teman-teman belajar materi apa bareng Mbak Muri ayo gak ngomong loh harus lengkap ya karena ada 2 materi ya tadi harus lengkap oke kalau di aku yang ini udah langsung pengumuman atau gimana nih oke boleh langsung pengumuman aja oke kalau di aku yang paling cepat adalah Mbak Yanti Bogor yo selamat Mbak Yanti oke Mbak Yanti silahkan langsung chat Mbak Salwa masukkan nama nomor telepon dan alamat oke yang kedua nih langsung Mbak Salwa untuk pernyalahan kedua tadi Mbak Muri share rumus tentang gimana caranya membesarkan bisnis sama menjahat waktu yaitu rumus smart S sama T nya apa ayo kan tadi cuma 2 nih ya S dan T langsung oke S dan T loh ya jangan S aja oke kalau di aku pemenangnya Mbak Feby Gandini spesifik dan time betul banget mantap sekali ini aku sambil balesin chat emak-emak yang udah mulai rame ya oke untuk emaknya tadi yang juara kedua boleh langsung hubungin Mbak Salwa masukin nama nomor telepon dan alamat oke selanjutnya selanjutnya boleh sama Kanita monggo Kanita pertanyaannya oke gampang banget dari aku nih kalau dari tadi mamanya semua nyimak aku mau tanya coba tolong sebutkan cara bergabung menjadi Wiranilo ada 2 cara ya mam yang paling cepat yang paling cepat coba 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 oke aku udah dapet pemenangnya mam Rahmi Stor siapa mam Rahmi Stor selamat yay oke terus lanjut ya pertanyaan kedua siap-siap nih jari-jari Thanosnya nih oke pertanyaan kedua sebutkan 3 keuntungan menjadi Wiranilo 3 keuntungan ya tadi kan aku jelasin ada banyak tuh sebutkan 3 aja keuntungan menjadi Wiranilo 3 ya mam ya mam Sani 3 ya oke coba aku lihat ya oke yang paling cepat disini ada mam Uci Nurma diskon 20% cashback 100% khusus untuk KBM aja dan juga free ongkir oke satu pertanyaan terakhir nih satu pertanyaan terakhir satu pertanyaan terakhir kira-kira nih mam bisa sebutin enggak 5 macam mie lemonilo yang lemonilo jual wih cepat banget nih coba bener enggak ya 1 2 oh mie mam mam Vera mie nih ada mie apa aja sih mie kuah ayam oke bener mie kuah kari bener mie goreng bener coba yang paling tepat ya siapa ya coba nih belum ada yang tepat nih 5 macam mie lemonilo aku lihat lagi nih coba coba mie pedas Korea kari ayam mie goreng mie ayam bawang kurang 1 mam Sani mam Gesi mie goreng kari soto enggak kita enggak ada mie soto ayo ayo belum ada yang tepat nih mam Anies bener nih mie kering tapi itu cuma satu aku minta 5 mam Anies oke udah dapet pemenangnya ada mam Yesi selamat mam Yesi selamat mam Yesi kita udah dapet ya 5 orang pemenangnya selamat kepada semua pemenang malam hari ini dan aku juga dari tim wiranilo mengucapkan terima kasih karena mam semua sudah merelakan waktunya udah memberikan waktunya malam hari ini dari semua mbak Sawa juga khususnya ya dari tim KBM yang keren banget nih komunitasnya rame banget mamnya juga gercep-gercep hebat-hebat ya pada suka bisnis aku doain semua bisnisnya lancar mamnya semua sehat selalu dimanapun mam berada akhir kata dari aku terima kasih tetap fokus selalu karena kita mungkin enggak enggak selalu bisa mengendalikan semua hal apalagi kalau kita lagi berbisnis gitu ya tapi kembali seperti yang tadi udah mam Uri bilang selama kita fokus pasti kita bisa semangat ya untuk mam semua sampai ketemu lagi terima kasih terima kasih untuk Anita dan juga mbak Salwa dan juga mam Muria untuk waktunya pada hari ini aku juga mau nitip pesan sekali lagi untuk mama semua yang ada disini yang tadi mungkin belum kebagian UMP karena paketnya habis mohon ditunggu mungkin kira-kira di jam 11 ya mbak Salwa jam 11 ya amannya nanti mbak Salwa bisa broadcast lagi tentang program ini gimana cara jadi Wiranilo lewat Wiranilo member pack maupun cashback nanti kita akan kasih lagi promonya jadi mama sudah gampang lah harusnya ya untuk bisa akses gitu ya untuk promo ini jadi ditunggu nanti kurang lebih jam 11 siang ya jadi mama masih punya waktu dari jam subuh baru bangun sholat subuh itu sampai jam 11 masih bisa nyopin anak masih beberes rumah masih aman jadi nanti jam 11 baru perang lagi nih buat beli paket WMP atau daftar deposit dan aku ingin mengingatkan sekali lagi untuk yang tadi sudah bayar deposit eh sorry yang sudah isi link regist besok diharapkan untuk untuk segera transfer ya atau deposit nanti untuk cashback money coinsnya akan kita kirimkan di hari Selasa oke mungkin dari aku itu aja Mbak Salwa wih siap terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang udah hadir hari ini terima kasih banyak untuk Mbak Nana Mbak Anita Mbak Esra yang udah hadir juga malam hari ini dari jam 19.30 sampai jam 22.06 Alhamdulillah terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semua yang udah ikut selalu ikut webinar-webinar di komunitas bisnis muslimah aku mau nginfokan kalau nanti kita di komunitas bisnis muslimah akan ada webinar tentang belajar tiktok shop gratis teman-teman 100% gratis untuk teman-teman yang mau belajar tentang tiktok shop nanti boleh pantangin terus grup komunitas bisnis muslimah atau grup komunitas brand online Indonesia dan komunitas produsen muslimah jadi nanti aku dan teman-teman di SBO bakal share tentang gimana sih caranya jualan di tiktok shop karena ini udah mulai larut ya udah saatnya istirahat supaya besok bisa cepat-cepat untuk daftar WMP di programnya Lemonilo jadi terima kasih untuk teman-teman semua sekian dari aku aku doain semoga teman-teman selalu sehat lancar terus dimudahkan selalu untuk persiapan bisnisnya apalagi sekarang udah mau menuju Ramadan jadi semoga orderannya tetap lancar orderannya banyak amin set goalsnya yang tadi PR dari Makmuri set goals untuk teman-teman bisa mencapai impiannya teman-teman masing-masing sekian dari aku tim komunitas bisnis muslimah dari timnya Makmuri tim SBO wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you mama semua sampai jumpa ya untuk teman-teman yang udah gabung Wiranilo selamat nanti bisa ketemu aku lagi bisa ketemu Kanita dan teman-teman dari Wiranilo yang lain sampai jumpa jangan lupa ditunggu ya jam 11 pantengin whatsapp grupnya nanti kita akan kasih promonya gak boleh ada yang kemana-mana jangan lupa deposit juga bye semua assalamualaikum adik aja anaknya masih on udah jam 10 ya bye 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 selamat menikmati